Bab 1096 Pakar Hebat Di dalam istana hitam, enam sosok mengjulang, masing-masing sangat tinggi. Mereka seperti puncak gunung ketika mereka berdiri di sana, tekanan yang mereka berikan kepada orang lain terlalu besar. Tatapan si Hao dalam saat dia menatap mereka. Tekanan yang dia hadapi saat ini terlalu besar, seolah-olah dia adalah perahu kecil di lautan badai, siap untuk terbalik kapan saja. Seni surgawi enam reinkarnasi Dao. Dia menatap enam orang ini, melihat postur mereka, memahami aura mereka. Warisan tak tertandingi macam apa ini sebenarnya. Pada saat itu, si Hao benar-benar tenggelam, tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Istana gelap itu sangat luas dan luas. Hanya enam sosok ini yang mengjulang megah seperti gunung, aura yang mereka berikan mencekik. Tidak ada yang lain. Ketika seseorang dengan hati-hati memeriksanya, mereka akan menemukan bahwa semua orang ini memiliki kekuatan yang sulit untuk dijelaskan. Itu adalah perwujudan Dao, terlebih lagi pelepasan hukum alam yang kejam, mampu menghapus segala sesuatu di dunia ini. Untuk seorang pecandu kultivasi, enam sosok ini tidak diragukan lagi adalah harta yang luar biasa, buku-buku surgawi, warisan tertinggi. Sejak si Hao memasuki istana kuno ini, dia sudah melupakan segala sesuatu yang lain, memusatkan semua perhatiannya di sini, menatap mereka, menganalisis dan memahami dengan cermat. Hanya saja, jenis seni surgawi ini terlalu sulit, membuat pikiran seseorang ingin terbelah, sulit untuk dipahami. Semangat primordial si Hao hampir redup. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telabir lalu, dia merasakan gelombang kedinginan, membebaskan dirinya dari keadaan hampir kehilangan dirinya sendiri, menemukan bahwa mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Si Hao menjadi berpikiran jernih, ekspresinya serius, baru saja, dia hampir mati di sini karena memahami seni surgawi ini. Benar, jika aku berkultivasi murni melalui gerakan, enam sosok, tanpa kitab suci apapun, berkultivasi secara sembrono seperti ini mungkin benar-benar membuang hidupku. Si Hao menjadi jernih, matanya menjadi cerah kembali, tidak lagi panik, benar-benar tenang. Saat ini, tidak ada suara tulisan suci yang terdengar di udara, tidak ada warisan sejati. Jika dia hanya mengandalkan enam posisi ini, akan sulit baginya untuk sepenuhnya memahaminya. Seni surgawi ini sangat luas dan mendalam, sangat kompleks. Ketika dia sepenuhnya tenang, si Hao memulihkan hati yang tenang, dia memeriksa semuanya di sini dengan keadaan paling berkepala dingin, mencari pencerahan yang perlu dia temukan. Enam tokoh berkisar dari muda hingga setengah baya, lalu ke tahun-tahun berikutnya, setiap tahap hadir, semuanya memiliki semangat kepahlawanan yang tiada taraf. Ini adalah kesamaan yang mereka semua miliki. Ini bukan patung, melainkan enam sosok besar. Waktu tanpa akhir telah berlalu, tetapi daging mereka masih ada, tubuh tidak membusuk. Masih ada gelombang energi tak terbatas yang keluar. Aura ini terlalu kuat, si Hao bahkan mulai curiga bahwa mungkin ada esensi darah yang tak ada habisnya di dalam tubuh mereka. Membawa lautan kekuatan surgawi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Kenam dari mereka tampak seperti mereka masih hidup, aura yang mereka keluarkan cukup untuk membuat dewa surgawi meledak, bahkan seorang master sekte pun tidak mampu menahan kekuatan di sini. Itu terlalu menakutkan. Si Hao diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Jika bukan karena diagram 10 ribu roh di tangannya, tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam, akan meledak saat dia membuka pintu. Eksistensi macam apa kenam makhluk ini? Itu tidak terbayangkan. Jika mereka masih hidup, mereka pasti akan menjadi ahli yang tak tertandingi, tak tertandingi di dunia. Jenis kehadiran ini menghancurkan keinginan seseorang, mustahil untuk dibandingkan. Sementara itu, ada enam dari mereka yang muncul di sini sekaligus. Si Hao diam-diam melihat sekeliling. Pakaian dan perhiasan pribadi ke enam orang ini berbeda, seharusnya orang-orang dari zaman yang berbeda. Kalau tidak, tidak mungkin enam orang ini bisa muncul di satu dunia. Tanpa ragu, para ahli seperti ini adalah pemimpin dari generasi mereka masing-masing, menarik perhatian semua orang, kekuatan mereka menindas seluruh era. Aura mereka terlalu luar biasa. Meskipun mereka mati tanpa jatuh, mata mereka masih dalam, seolah-olah batu surgawi bersinar, menghadap ke langit di bawah. Jenis keberanian itu tak tertandingi. Si Hao menghela nafas dalam hati. Jenis roh kepahlawanan ini, hanya penampilan satu saja sudah cukup, cukup untuk mengejutkan langit dan bumi, melemparkan alam semesta ke dalam kekacauan. Dia mengukurnya satu per satu. Ada seorang pemuda, penampilan heroik berkembang, mata memancarkan cahaya tajam, seolah-olah naga sejati telah bereinkarnasi. Ada jenis kekuatan yang menghancurkan sembilan surga, maha kuasa. Seorang pria parubaya, tubuh tinggi dan besar, rambut hitam seperti tinta, sosok yang mengesankan, menghadap ke sembilan surga besar. Ada jenis aura yang melahap gunung dan sungai, seluruh dunia ditelapak tangannya jenis perasaan. Seorang tua, punggung lurus sempurna, rambut putih seperti salju, mata membawa kebijaksanaan. Ada perasaan memahami segala sesuatu di dunia, bisa melihat reinkarnasi hidup dan mati. Enam individu, enam ahli yang tak tertandingi, enam talenta surgawi yang luar biasa, hanya penampilan satu dari mereka saja sudah cukup untuk membuat langit dan bumi ini gemetar ketakutan. Waktu terus berjalan, tahun-tahun seperti air, semuanya memudar. Kenam ahli yang berdiri di puncak era mereka telah meninggal selama bertahun-tahun, jiwa mereka tidak lagi ada. Namun, hanya bagian luar daging yang mereka tinggalkan sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Si Hao menghela nafas. Setelah lama mencari, dia merasakan kesedihan di dalam. Bahkan mereka yang sekuat ini mati, siapa di dunia ini yang masih bisa dikatakan abadi. Dia memiliki semacam perasaan bahwa orang-orang ini sangat kuat, tidak sedikit pun lebih lemah dari makhluk abadi. Apakah ini makhluk berumur panjang? Sosok tak tertandingi dari dao abadi. Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Kenam individu ini membuatnya terlalu terkejut, gaya mereka terlalu mengejutkan, mereka semua makhluk yang jarang terlihat selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mungkinkah mereka enam Kaisar Agung? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Si Hao. Individu klan yang paling kuat memiliki kualifikasi untuk disebut Kaisar Agung. Kenam individu ini memiliki jenis keberanian ini, pasti memiliki status jenis ini. Hanya asal-usul mereka yang tidak diketahui, klan mereka tidak jelas. Untuk menggunakan enam tubuh Kaisar Agung untuk mengilustrasikan seni surgawi, pertunjukan hebat macam apa ini? Si Hao menghirup udara dingin. Jika benar-benar seperti ini, itu akan membuat kulit kepala seseorang mati rasa, merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Si Hao mulai berpikir sendiri. Seberapa sulitkah mengumpulkan sisa-sisa enam ahli hebat ini? Mungkin terlalu sulit untuk menemukan satu pun bahkan setelah mencari bertahun-tahun tanpa akhir. Mengapa tidak ada suara tulisan suci lagi? Dia mengungkapkan ekspresi keraguan. Ketika dia sebelumnya bentrok dengan sembilan tungku Phoenix, dia telah mendengar suara tulisan suci dari arah ini. Dia telah merasakan sesuatu saat itu, ingin memahami Dao. Namun sekarang, tidak ada yang bisa didengar. Dia ingin memahami Dao, ingin memahami seni surgawi enam reinkarnasi Dao, tetapi tampaknya ada lapisan demi lapisan kesulitan di hadapannya. Tidak ada kitab suci yang benar. Jika dia dengan gegabu mencoba memahaminya, satu kesalahan akan mengakibatkan kehilangan dirinya sendiri, jiwanya berhamburan. Bagaimana enam orang ini mati saat itu? Si Hao masih memiliki pertanyaan. Dia menahan tekanan tanpa batas, berjalan dengan susah payah. Darah di dalam tubuhnya melonjak, tulang melepaskan suara pipa. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan enam ahli yang tak tertandingi di sini, makhluk apapun yang menerobos masuk akan menghadapi bahaya jika tubuh dan tulang mereka hancur. Armor kaisar petir bersinar, diagram sepuluh ribu roh berkedip-kedip dengan teks tulang yang aneh, akhirnya membuatnya merasa jauh lebih baik. Kalau tidak, dia benar-benar khawatir dia akan meledak dengan suara pu. Dia menemukan bahwa salah satu dari mereka terluka. Di bagian belakang kepala pemuda itu ada lubang panah. Ada setengah dari anak panah yang tersisa di sana, hitam pekat seperti tinta, seolah-olah itu berasal dari dunia bawah. Si Hao merasa tubuhnya menjadi sedingin es. Hanya dengan melihat panah patah hitam ini membuat seseorang merasa seolah-olah jiwanya akan tersedot, aneh dan menakutkan di luar kepercayaan. Dia benar-benar mati seperti ini, bagian belakang kepalanya ditembus oleh panah, roh primordialnya menembus. Kemudian, dia melihat sosok kedua, pria parubaya. Ada bekas retakan seperti jaring laba-laba di ruang di antara alisnya. Meskipun dagingnya tertutup rapat, Si Hao tahu bahwa itu sebelumnya telah ditembus. Itu sampai-sampai tulang dahi sebelumnya bahkan telah hancur, hanya, kemudian, dagingnya secara naluriah sembuh. Pertempuran hebat yang menyedihkan, bertarung, mengalami hari ketika mereka akan jatuh. Itu terlalu kejam, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Bahkan jenis keberadaan yang tak tertandingi ini akan terbunuh, seberapa kacau dunia saat itu. Si Hao merasa bahwa orang-orang ini adalah pemimpin dari generasi mereka, figur pemimpin di zaman mereka. Namun, akhir mereka begitu tragis, dibunuh dengan kejam. Keberadaan era apa itu sebenarnya? Si Hao menatap mereka, ingin membedakan mereka dari pakaian mereka, tetapi dia dibiarkan putus asa, tidak dapat membedakan apapun. Hanya satu set pakaian yang terasa seperti milik hari-hari terakhir Immortal Ancien Great Era, karena dia sebelumnya telah melihat mereka dalam mimpi kembali ke Immortal Ancien. Adapun yang lain, dia tidak tahu. Sampai-sampai salah satu dari mereka mengenakan pakaian yang tampaknya telah digiling dari batu aneh, dihubungkan dengan tali emas abadi menjadi baju besi, sangat primitif. Mata Si Hao terbakar dengan gairah, tetapi pikirannya sangat serius. Ini adalah baju besi yang sangat kuat, jika itu dikenakan di tubuhnya, kekuatan pertahanannya pasti akan mencengangkan. Lupakan yang lainnya, hanya tali yang terbuat dari emas abadi saja sudah membuktikan fakta ini. Era besar terakhir, dan era yang bahkan lebih kuno, sudah memiliki seni surgawi enam reinkarnasi Dao. Pikir Si Hao. Mungkin ada satu kemungkinan lain, dan itu adalah bahwa meskipun ke enam makhluk besar itu adalah individu purba, mereka ditemukan oleh keturunan selanjutnya, disusun menjadi enam posisi berbeda untuk menghasilkan metode hebat yang tak tertandingi. Orang ini. Tiba-tiba, Si Hao menemukan bahwa dahi orang ke enam itu agak aneh. Meskipun era besar telah berlalu, ruang di antara alisnya masih melepaskan kilatan cahaya. Jejak darah orang berdosa. Si Hao terkejut. Ini adalah leluhur garis keturunan orang berdosa. Sebenarnya ada simbol seperti itu di antara alisnya. Bab 1096 reinkarnasi Dao. Itu seperti miliknya. Simbol itu aneh, cerah, menerangi langit. Itu bisa menyebarkan awan. Tentu saja, tidak mungkin jarak antara alis orang itu secemerlang itu. Lagipula, dia sudah mati, hanya sesekali berkedip dan bersinar. Nenek moyangku. Si Hao merasa sulit untuk menenangkan diri. Ini membuatnya sangat terkejut. Sebenarnya ada individu darah orang berdosa di antara enam ahli besar. Tentu saja, yang disebut darah orang berdosa bukanlah sesuatu yang diakui, tetapi sesuatu yang diklaim oleh beberapa dari tiga ribu orang provinsi. Si Hao sangat percaya bahwa itu adalah jenis kemuliaan yang tak tertandingi. Dia ingat dengan jelas bahwa ada tujuh raja di perbatasan desolate, kekuatan mereka tak tertandingi. Mereka mempertahankan daerah perbatasan, prestasi yang mengejutkan dunia. Sementara itu, masing-masing dari enam individu ini adalah bakat yang tiada taranya. Salah satu dari mereka memiliki simbol misterius di dahinya, individu dengan tipe garis keturunan ini mampu berdiri bersama dengan lima lainnya sudah menjelaskan semuanya. Bagaimana dia mati? Si Hao ingin tahu. Dia mengelilingi individu ini, emosi naik dan turun dalam dirinya. Itu karena dia merasakan gelombang perubahan besar, serta aura berdarah. Orang ini tidak memiliki luka di tubuhnya, seolah-olah dia benar-benar tidak terluka. Namun, setelah Si Hao membuka mata surgawinya, dia melihat banyak luka di bawah kulit, tulang patah, otot robek, lukanya terlalu parah. Terlebih lagi dengan tengkoraknya yang tertutup retakan tak berujung, mahkota kepalanya yang sebelumnya pecah. Si Hao menghirup udara dingin. Di masa lalu, berapa banyak pertempuran yang dialami orang ini? Mengapa dia menemui akhir yang tragis? Adegan ini begitu menyedihkan. Kemudian, dia mengamati satu langkah lebih jauh dengan mata surgawi, mempelajari beberapa hal. Di dalam dagingnya, ada banyak anak panah yang patah, ujung tombak yang patah, ujung pedang yang hancur dan hal-hal lain. Si Hao tercengang, merasakan gelombang kecemburuan. Ini terlalu menyedihkan. Pada saat itu, dia sepertinya mendengar teriakan perang mengguncang langit, seolah-olah dia sedang menonton adegan itu, medan perang kuno itu. Para ahli seperti awan, bintang-bintang terus menerus turun dari langit, pertempuran besar mencapainya. Seorang ahli tak tertandingi di kepung, diserang dari semua sisi. Dia berkelok-kelok dan melengkung, menyerbu ke depan, tetapi di dalam cahaya yang berkedip-kedip dan energi abadi, dia terus-menerus dicegat. Ada senjata mencuat dari seluruh bagian tubuhnya, sangat berdarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pertempuran masih berlanjut, berlangsung sepanjang jalan sampai semua darahnya mengalir keluar, akhirnya mati dalam pertempuran. Sementara itu, di belakangnya, adalah kota kuno dan Bobrok, seolah-olah akan diratakan kapan saja. Namun, karena perjuangan terakhirnya yang berlumuran darah, kota ini pada akhirnya masih terlindungi, masih mengjulang tinggi di sana, sepi dan sunyi di bawah angin dingin dan penerangan yang tersisa. Si Hao terkejut, dia segera menyadari bahwa ini adalah perbatasan sunyi. Kota itu sama persis dengan yang dia lihat di altar kapal kuno berwarna hitam, sebenarnya tempat ini. Mungkinkah orang ini adalah salah satu dari tujuh raja yang membela perbatasan sunyi? Si Hao terkejut, dia menatap tubuh ini, emosi melonjak dalam dirinya, sulit untuk ditekan. Dia tidak tahu apakah itu kesedihan atau kegembiraan. Dia sekarang bertemu dengan sosok legendaris, tetapi itu hanya sebagai mayat. Si Hao tahu tanpa berpikir terlalu banyak bahwa pertempuran saat itu sangat pahit. Matahari, bulan, dan bintang jatuh dari langit. Dia melawan musuh dengan kekuatannya sendiri, apalagi memaksa mereka kembali. Namun, pada akhirnya, orang ini tetap mati. Bagaimanapun, energi abadi pihak lain padat, harta tertinggi menari-nari. Ada terlalu banyak ahli hebat yang tak terbayangkan. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Si Hao memberi hormat pada mayat kuno ini. Dia menghela nafas dengan lembut. Bahkan tipe hero kuat ini pun akhirnya meninggal dunia. Dia mencoba menduga dari era mana tujuh raja besar yang menjaga perbatasan sunyi itu berasal. Berapa banyak dari mereka yang tersisa sekarang? Bagaimana orang ini tiba di origin ancient mind? Apakah ada seseorang yang membawanya ke sini? Ini semua benar-benar tidak diketahui, sulit ditebak saat ini. Si Hao menyesuaikan pikirannya, menenangkan dirinya, tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Sebaliknya, dia mulai berpikir tentang bagaimana memahami Dao ini, bagaimana dia bisa memperoleh seni surgawi enam reinkarnasi Dao. Ini adalah warisan Supreme Hall, yang sebelumnya mungkin mendominasi dunia. Dia harus mendapatkannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan teks tulang, tidak peduli berapa kali dia mencoba, tempat ini masih tetap sepi. Suara tulisan suci dari sebelumnya tidak terdengar lagi. Mungkin benda itu bisa memicunya, kata Si Hao. Dia memikirkan gulungan kuno kulit binatang. Tentu saja, itu bukan hal yang nyata, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari jejak kehendak spiritual, yang berasal dari alam dewa kekosongan. Dalam pertempuran saat itu, dia mendapatkan kulit binatang buas dari alam dewa kekosongan, di permukaannya niat pedang sebatang rumput. Itu disegel dalam ruang kecil, di dalamnya tercatat, Enam Dao, dan beberapa karakter lainnya. Kemudian, ketika kultivasinya menjadi cukup tinggi, dia membuka kulit binatang ini untuk mengamati isinya. Namun, harapannya menghasilkan kekecewaan. Itu karena di dalam kulit binatang yang disegel, hanya ada beberapa karakter yang rusak, tidak lengkap sama sekali. Dia curiga itu mungkin bagian dari seni surgawi reinkarnasi Enam Dao. Hanya saja, potongan itu terlalu berserakan dan terfragmentasi, tidak mungkin untuk diolah, jadi dia hanya bisa meninggalkannya. Sekarang, ketika si Hao memikirkan item ini, dia mulai mengukir karakter dalam kehampaan satu demi satu, mencoba membuat seni surgawi reinkarnasi Enam Dao muncul kembali. Benar saja, ada beberapa perubahan dan reaksi. Saat dia mengukir simbol-simbol yang rusak itu, istana kuno hitam itu mulai bergemuruh, melepaskan getaran yang hebat. Jenis suara ini mengguncang darah dan kisi Hao, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Seluruh istana kuno beresonansi. Kemudian, tubuh enam ahli besar bersinar, cahaya menyebar seperti riak, menghasilkan suara tulisan suci. En, itu benar-benar berguna. Si Hao terkejut, ekspresinya sangat mempesona. Dia tergerak, sejenis metode kuno yang akan muncul di hadapannya. Namun, segera setelah itu, dia mengerutkan kening lagi. Meskipun suara tulisan sucinya bagus, sulit untuk dipahami, agak kabur. Ini mengejutkan si Hao, membuatnya merasa menyesal. Mengapa seperti ini? Dia bisa mendengar beberapa suara tulisan suci, tetapi yang lainnya tidak jelas, hanya gemuruh dao besar yang membuat daging dan roh seseorang terasa seperti terbelah. Simbol rusak yang dia bawa tidak bisa benar-benar memandu kitab suci kuno yang sempurna. Si Hao menghela nafas, dia benar-benar merasa agak tidak menyerah. Menemukan tempat ini sama sekali tidak mudah. Jika bukan karena diagram 10 ribu roh, dia pasti sudah mati, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Karena suara kitab suci dapat didengar lagi, para jenius lembaga dewa surgawi merasakan keinginan dan kecemburuan. Menurut pendapat mereka, sebuah buku surgawi yang luar biasa pasti akan muncul. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sementara itu, mata kekuatan lain juga penuh dengan keinginan, hanya saja, mereka tidak berani memasuki tambang kuno, tidak ada cara untuk mendapatkannya. Apa yang istimewa dari itu? Kakak senior lutuo dan yang lainnya, siapa di antara mereka yang belum memahami seni surgawi yang tak tertandingi? Itu adalah metode yang benar-benar tak tertandingi, sementara tulisan suci origin ancient mine mungkin belum tentu sebanding dengannya. Benar, dunia ini tidak kekurangan kitab suci, apa yang disebut kitab suci kuno ini mungkin belum tentu sebanding dengan metode yang paling menakutkan itu. Kamu benar, ada beberapa jenis seni surgawi di dunia ini yang belum hilang dalam warisan. Meskipun ada kitab suci kuno yang muncul di sini, itu mungkin belum tentu sebanding. Di dunia luar, sekelompok jenius berbicara dengan tenang. Status mereka tidak biasa, secara alami memahami banyak rahasia, terutama dalam hal metode dan hal-hal lain, mereka lebih mengerti. Dari apa yang mereka dengar, talenta tak tertandingi ini memahami seni surgawi kuno. Di dalam origin ancient mine, si Hao masih sakit kepala. Pada akhirnya, dengan ekspresi yang sangat suram, dia menatap leluhur darah orang berdosa itu. Dia mengatupkan giginya, dan kemudian berkata, hanya bisa mengambil risiko. Segera setelah itu, ruang di antara alisnya bersinar. Dia mengaktifkan, darah orang berdosa, mengoperasikan energi darah yang paling kuat, membuat simbol di antara alisnya muncul, mengukir dirinya sendiri dalam kehampaan. Pada saat itu, cahaya bersinar tanpa henti, cahaya surgawi menembus langit. Tempat ini menjadi luar biasa gemerlap. Dia sepertinya menggunakan simbol ini untuk terhubung dengan simbol di antara alis ahli yang tak tertandingi itu, mencoba mencari peluang dengan cara ini. Hong! Benar saja, meskipun ahli yang tak tertandingi itu meninggal, jejak di tulang depannya masih tetap ada, tidak menghilang. Pada saat ini, itu juga dihidupkan kembali, beresonansi di sini. Seolah-olah gunung dipindahkan dan lautan bergeser, fluktuasi besar beriak keluar, menutupi langit dan bumi, melanda seluruh istana kuno. Ruang di antara alis mayat itu sangat terang, simbol kuno muncul. Satu orang satu mayat, dua makhluk ini saling berhadapan, dua simbol yang tampak seperti mereka segera bertemu dengan yang lain. Mereka menunjukkan diri mereka sendiri, beresonansi dan bergemuruh dengan kebisingan. Suah! Simbol antara alis ahli yang tak tertandingi itu berubah menjadi riak air, mengalir deras, mengelilingi tempat ini, segera menjadi sangat cemerlang. Kemudian, simbol itu terbelah lagi dan lagi, akhirnya berkibar di udara seperti hujan cahaya, menenggelamkan mayat. Karakter itu tampak surgawi dan luar biasa. Simbol-simbol itu ada di mana-mana. Simbol antara alis si hau sama dengan miliknya. Si hau merasa seperti sedang ditarik oleh jenis kekuatan yang aneh, seolah-olah dia akan bergabung dengan individu lain. Hong! Itu bahkan lebih menakutkan daripada gunung yang runtuh dan lautan yang menderu. Ruang antara alis si hau melepaskan seberkas cahaya, seolah-olah terhubung dengan simbol jejak pihak lain. Semuanya berubah. Pada saat itu, seolah-olah seratus dunia reinkarnasi berlalu, seolah-olah fajar kemerahan muncul. Hamparan warna-warna indah mengalir keluar, suara surgawi terdengar. Telinga si hau bergemuruh karena kebisingan, suara bergema yang begitu jelas seolah-olah bel berdering, terdengar di dalam hatinya. Metode dao, seolah dibuat oleh surga, mengalir ke lautan kesadarannya, benar-benar memekakkan telinga. Ini adalah misteri mendalam yang tak tertandingi. Pada saat itu, semuanya berubah. Si hau dan ahli luar biasa itu bertukar emosi, dia mendengar suara kitab suci. Kali ini, suara kitab suci sangat jelas di telinganya, sangat nyata. Dia mendengar semuanya, membuatnya benar-benar mabuk. Enam seni surgawi reinkarnasi dao, saat ini sedang dipecah untuk didengar oleh seorang pemuda lajang. Bab 1093 memahami metode. Suara tulisan suci itu seperti sebuah lagu, lembut saat melayang. Bintik-bintik cahaya terbang, seolah-olah mereka akan menyebar ke jiwa seseorang. Si hau benar-benar asik. Keinginannya terpenuhi, mendengar enam reinkarnasi dao di sini, sebuah kitab suci yang tak tertandingi saat ini terngiang di benaknya. Semua konsentrasinya dituangkan ke dalam ini, mempelajari setiap kalimat dengan cermat, memahami setiap segmen. Dia akan berpikir lama tentang setiap bagian, diam-diam memahaminya. Ruang di antara alisnya bersinar, jejak misterius berputar-putar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, beresonansi dengan ahli tak tertandingi itu. Cahaya surgawi yang tak berujung dilepaskan dari mata kedua sisi, cahaya warna-warni bersinar cemerlang. Gelombang energi yang luar biasa menyelimuti udara, hasil dari pertukaran antara individu-individu dari garis keturunan yang sama, bergemuruh di sini. Sayangnya, ahli yang tak tertandingi itu telah lama meninggal, tidak dapat bertahan sebelumnya. Tidak peduli bagaimana si Hao berjuang, dia tidak bisa merasakan keinginan spiritualnya dan hal-hal lain. Si Hao membuang pikiran-pikiran ini, tidak lagi berpikir dan bertengkar tentang ini. Dia hanya fokus pada kitab suci enam reinkarnasi dao, diam-diam menganalisis makna sebenarnya, mencoba memahami misteri mendalam yang paling mendasar. Harus dikatakan bahwa seni surgawi kuno ini sangat dalam dan dalam. Bahkan untuk seorang jenius kultivasi seperti si Hao, dia terus-menerus mengerutkan kening, memikirkan banyak hal. Dia tidak punya pilihan selain dengan paksa mengingat tulisan suci, ada beberapa area yang terlalu sulit untuk dipahami, tidak mungkin untuk dipahami dalam waktu singkat. Dia hanya bisa meninggalkannya untuk masa depan. Si Hao bingung, semakin dia memahami semakin dia merasa bahwa ini rumit dan sulit untuk dipahami, mendalam tanpa henti, seolah-olah menggenggamnya akan memungkinkan dia untuk memindahkan bintang-bintang di langit, semua makhluk hidup di alam semesta. Ini adalah seni surgawi reinkarnasi enam dao, hanya tahap awal yang membuat si Hao pusing. Saat suara kitab suci terdengar, mencapai tahap akhir, seolah-olah dia melihat kemakmuran dan kemunduran semua hal, perubahan alam semesta, era besar berlalu satu demi satu. Jenis adegan ini membuatnya ketakutan. Kekuatan macam apa ini, bahkan langit dan bumi menurun, bolak-balik. Itu benar-benar membuat darah seseorang menjadi dingin. Di dunia ini, tidak ada yang abadi, termasuk yang satu ini. Akan selalu ada akhir. Lalu, bagaimana dia bisa membebaskan dirinya, menghindari ini? Apakah hanya ada reinkarnasi? Ketika dia mencapai langkah ini, si Hao merasakan hawa dingin yang dalam mengalir di punggungnya, jiwanya menjadi dingin. Ini berbeda dari apa yang dia akui, berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Apakah benar ada reinkarnasi? Dia tidak percaya. Dia percaya bahwa seseorang hanya bisa terus eksis dengan tidak mati. Tapi sekarang setelah dia bersentuhan dengan jenis seni surgawi kuno yang legendaris ini, itu jelas bertentangan dengan kepercayaannya sebelumnya. Bisakah ini bahkan dibudidayakan? Keduanya bentrok. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus terus mengolahnya. Si Hao mengerutkan kening, merasa sedikit tersesat, sedikit terganggu. Melanjutkan seperti ini tidak akan berhasil. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak diketahui apakah akan ada waktu berikutnya. Saya harus mengolahnya. Kontradiksi apa? Biarkan saya melihat sendiri apakah ada misteri, akar dari apa yang tidak sesuai dengan keinginan saya sendiri. Aku ingin melihat arti sebenarnya. Si Hao menetapkan resolusinya, mata sekarang bersinar dengan cahaya lagi. Dia memperlakukan pemahaman ini seperti pertempuran, membandingkan ini dengan keyakinannya sendiri, berharap untuk memahami berbagai bagiannya. Hanya dengan pemahaman dia bisa membandingkan, benar-benar melihat melalui teknik ini. Suara kitab suci berlanjut tanpa henti. Murid Si Hao menjadi lebih dan lebih dalam. Dia berdiri di sini, mendengarkan suara sumbernya, memahami jenis teknik hebat yang tak tertandingi ini. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan aliran waktu lagi, semuanya tampak membeku. Dia seperti patung batu, beresonansi dengan langit dan bumi. Dia selaras dengan zaman kuno, seolah-olah dia telah ada di dunia fana selama ribuan era. Akhirnya, waktu tampaknya menjadi kacau. Sementara itu, Si Hao juga mengembangkan perasaan asing. Tubuhnya berangsur-angsur pulih, seolah-olah dia memahami Dao. Pada saat itu, ia mengalami tahun-tahun tanpa akhir, menyaksikan kemakmuran dan kemunduran dunia. Dalam keadaan linglung, dia merasa seolah-olah dia baru saja memperoleh seni surgawi enam Dao reinkarnasi, baru sekarang memulai pemahamannya. Itu adalah perasaan yang aneh, perasaan yang cukup kontradiktif juga. Dia merasa seolah-olah dia datang dari zaman kuno, melupakan segalanya, tetapi kemudian segera setelah itu, setelah gangguan sesaat, dia kemudian tampak mengintip ke masa depan. Dia sepertinya tersesat, tiba-tiba melupakan dirinya sendiri. Hanya setelah waktu yang lama Si Hao tiba-tiba gemetar. Ketika dia membuka mulutnya, seteguk besar darah disemprotkan. Baru kemudian dia membebaskan dirinya dari keadaan aneh itu. Betapa tangguh, Si Hao menghela nafas, apakah ini seni surgawi enam reinkarnasi Dao? Ini bukan akhir, hanya awal. Semakin dia mengerti, semakin luas Si Hao merasa metode ini. Tidak heran itu dianggap sebagai, seni surgawi. Sejak zaman kuno, tidak banyak hal yang disebut seni surgawi, metode dengan gelar ini adalah hal yang dapat dihitung. Ada beberapa warisan yang menambahkan gelar seni surgawi itu sendiri, sementara pada kenyataannya, mereka tidak benar-benar layak mendapatkannya. Ditambang kuno asal ini, Si Hao menjadi tenang, bersiap untuk berkultivasi di sini sampai dia sepenuhnya memahami segalanya. Tangan Si Hao membentuk jejak, dia mulai meniru enam ahli hebat, karena masing-masing dari mereka menunjukkan jenis kuda-kuda, kuda-kuda ini sangat misterius, tidak dapat dilihat. Sebelumnya, ketika dia belum mendapatkan kitab suci, ketika Si Hao mempelajari sikap ini, kepalanya akan pecah karena rasa sakit. Semuanya menjadi kabur, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Sekarang, Si Hao mengerti, seolah-olah dia mendapatkan momen pencerahan. Dia dengan hati-hati mengamati tubuh enam ahli besar, menganalisis misteri mendalam yang tak tertandingi yang tersimpan di dalamnya. Ini hanya segel tangan. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Segel tangan dari enam individu ini sudah begitu tangguh, membuatnya merasa semakin asyik mengamati mereka, tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Hong. Segel tangan pertama sudah diselesaikan oleh Si Hao. Pada saat itu, langit dan bumi terbelah, dunia spiritual yang tak terbatas tampaknya telah muncul, meledakkannya di wajahnya. Ini sangat aneh, segera membuat Si Hao melompat, jantung daunnya tidak stabil. Segel tangan itu segera tersebar, dan kemudian pemandangan itu menghilang secara alami. Bukankah itu metode untuk mendukung teknik yang berharga? Mengapa ada inkarnasi seperti ini? Dia merasakan gelombang keraguan. Dia perlahan menenangkan diri, mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia membentuk segel lagi, menampilkan jenis segel tangan pertama. Hong. Benar saja, ruang pecah lagi, seolah-olah dunia sedang dibuka. Gunung-gunung dan lembah-lembah cerah dan anggun, kabut abadi menyelimuti udara. Semuanya murni dan suci, kabur dan tidak jelas. Segel tangan ini sangat tidak biasa, penuh dengan aura dao surgawi. Yang disebut reinkarnasi enam dao, mungkinkah seperti ini? Si Hao sepertinya menyadari sesuatu. Segera setelah itu, dia menyerap pada segel tangan ini, berubah menjadi jejak magis orang lain. Segera setelah itu, langit dan bumi bergetar. Selain itu, angin perak meraung dengan marah, kabut hitam melonjak, melepaskan gelombang energi jahat. Seolah-olah neraka tak berujung turun ke dunia fana, mengubah tempat ini menjadi tanah teror. Kali ini, Si Hao juga mengerti. Ini adalah dao okultisme. Si Hao tertawa, apakah seni surgawi reinkarnasi enam dao menunjuk pada enam dao semacam ini? Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, tidak merasa terlalu banyak intimidasi. Kemudian, dia mencoba untuk mendukung teknik yang berharga, menggunakan enam kemampuan surgawi yang hebat, menemukan bahwa dia tampaknya kekurangan sesuatu. N, pemahamanku salah. Si Hao mengungkapkan ekspresi keraguan, yang disebut enam dao, bukankah itu hanya menunjuk pada dao surgawi, dao okultisme, dan lainnya. Ekspresinya menjadi serius, dia mulai mempelajari segel tangan lagi, dan kali ini, dia menjadi sangat serius dari awal hingga akhir, menganalisis kenam segel tangan ahli hebat sekali. Untungnya, itu hanya segel tangan, yang bisa dipahami dengan cepat. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, sejak dia mendengar kitab suci yang tak tertandingi, dia dapat memverifikasi keduanya, dapat sepenuhnya memahaminya. Enam ahli hebat, segel tangan mereka berisi misteri besar dao yang tak tertandingi. Meskipun mereka sangat kompleks, Si Hao masih menampilkannya. I, ada penjelasan lain. Tiba-tiba, Si Hao menjadi terkejut. Ketika dia sedikit berubah, kenam segel tangan itu secara tak terduga menunjukkan jenis kekuatan yang sama sekali berbeda. Pada saat itu, tanah, api, angin, air, enam jenis hidup dan mati, enam jenis pemandangan diambil dari sini, dan kemudian ditampilkan. Bagaimana bisa seperti ini? Enam reinkarnasi dao tidak selalu berarti enam dao, itu berbeda dari pemahamannya sebelumnya. Apakah ini juga tipe dari enam reinkarnasi dao? Kemudian, Si Hao terus mempelajarinya, mengamati dan menyalin enam segel tangan, menampilkannya satu per satu. Dia dengan hati-hati menganalisisnya, mengembangkan pengalaman dan hasil baru. Kali ini, itu benar-benar berbeda. Si Hao tampaknya telah melihat makhluk tertinggi layu antara langit dan bumi, daging dan roh berubah menjadi tanah subur, bahkan keberadaan yang paling kuat pun akhirnya mencapai akhir hidupnya. Namun, tanah subur yang berubah menjadi cepat diserap oleh pohon besar, beberapa nutrisi berubah menjadi daun hijau zamrut, memulai siklus reinkarnasi kehidupan baru. Daun dimakan oleh makhluk, menjadi bagian darinya, dan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, makhluk ini tumbuh menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Selama waktu ini, materi kehidupan berkeliaran, tampak agak ilusi. Si Hao menjadi linglung, memasuki keadaan hening. Mungkinkah ini juga dianggap sebagai enam reinkarnasi Dao? Perlahan-lahan, ia mulai mempelajari metode ini, memperoleh pengalaman dan penemuan baru. Enam reinkarnasi Dao tidak terbatas pada satu bentuk, melainkan beragam dan multivarian. Baru sekarang dia mengerti betapa pentingnya catatan para pendahulu. Itu benar-benar berbeda dari imajinasinya. Apa yang disebut enam reinkarnasi Dao mungkin tidak berbenturan dengan apa yang dia yakini. Enam reinkarnasi Dao memiliki semua jenis inkarnasi, masing-masing jenis yang berbeda sangat menakjubkan. Kemudian, Si Hao mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk ini. Tidak heran metode ini membutuhkan enam mayat ahli hebat untuk ditampilkan. Itu karena tidak ada yang lebih cocok di dunia ini. Jenis metode ini terlalu mendalam, orang biasa tidak dapat menampilkannya. Jika seorang kultifator biasa mencoba mengadopsi sikap ini, mereka akan terluka parah. Kemudian, Si Hao mengolah enam segel tangan yang hebat, semuanya berjalan lancar. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan mereka. Hong! Suara yang sangat besar terdengar di udara, membangkitkan jenis energi yang tidak biasa. Sama seperti itu, Si Hao memahami enam jenis segel tangan, kekuatannya melebihi masa lalu, sekarang benar-benar luar biasa. Pada akhirnya, dia berhasil mengolahnya. Bab 1094 Nirwana Tubuh Si Hao bergerak dengan kehendaknya dengan cara yang riang. Di istana kuno yang hitam dan luas ini, dia membuka tubuhnya, bergerak seperti naga biadab, langsung menampilkan enam jenis kuda-kuda. Enam segel tangan yang hebat dengan cepat diselesaikan. Pada saat itu, angin, hujan, dan kilat muncul, bintang-bintang di luar angkasa tampak seolah-olah mereka semua akan turun. Terlepas dari ini, ada semua jenis makhluk purba juga, gunung, sungai, dan semua hal muncul. Semuanya tidak jelas. Ini adalah tahap awal dari seni surgawi, sebuah fenomena tidak teratur yang muncul setelah dia menunjukkan segel tangan. Si Hao memiliki intuisi yang kuat bahwa seni surgawi ini hebat, melebihi imajinasinya, bahwa masih ada misteri yang harus digali, bahwa ada kekuatan tak terukur yang perlahan akan dilepaskan. Namun, saat ini, ini sudah cukup. Dia berada di alam pengorbanan suci, jadi sekarang dia mencapai langkah ini, mengoperasikan enam segel tangan yang besar sudah cukup. Semuanya berjalan lancar, Dao tercapai. Sekarang, dia hanya perlu memperkuat ranah kultifasinya sendiri, dan kemudian seni surgawi dan karakteristik serta kekuatan yang sesuai akan muncul. Setelah mendorong pintu istana hitam hingga terbuka, Si Hao berbalik untuk memberikan pandangan terakhir kepada enam ahli hebat itu, dan kemudian dia berjalan keluar. Kitab suci sudah diingat, dia tidak tahu apakah itu lengkap atau tidak, tetapi tulisan suci yang dilantunkan di sini sudah terukir di benaknya. Dia berharap ini adalah seni surgawi yang sepenuhnya utuh. Kalajengking merah setinggi sepuluh zang sedang merangkak, di sekitarnya aura mematikan. Ekor kalajengking itu berkedip dengan cahaya dingin, sangat menakutkan. Ketika ekor kalajengking itu mengayun, ruang di sekitarnya berubah dan runtuh. Asal tambang kuno, ada terlalu banyak misteri di sini. Kalajengking surgawi ini pasti pada tingkat yang tak tertandingi. Si Hao memasuki keadaan hening. Tempat ini terlalu berbahaya, makhluk acak apapun ini luar biasa. Tempat seperti apa dia berakhir? Berapa banyak misteri yang terkubur sejak zaman kuno? Aduh! Raungan binatang terdengar, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bagian dalam tambang kuno terasa tercekik, tanahnya hampir runtuh. Seekor singa kuno setinggi seratus zang berjalan keluar dari lorong yang luas, berjalan menuju arah lain. Seluruh tubuhnya lengket dengan darah kotor, surainya tebal dan menakutkan. Tidak ada yang tahu berapa lama singa ini ada. Jika itu tidak berasal dari era kuno, maka itu akan berasal dari era besar terakhir, namun dagingnya masih sangat tirani. Si Hao menggigil dalam hati. Dia pernah melihat singa purba ini sebelumnya, tapi saat itu, tidak ada darah kotor di tubuhnya. Itu jelas bertarung dengan makhluk lain sekarang. Jantungnya melonjak, origin ancient mind tidak sepi. Ada pertempuran di bawah tanah, tempat ini tidak mematikan. Ini membuat Si Hao sulit untuk tenang, merasa sedikit tidak nyaman. Tempat ini berbeda dari yang dia bayangkan. Seharusnya tidak ada jenis keberadaan tak terukur yang lahir di sini, kan? Setiap satu dari mayat-mayat ini adalah raksasa sebelum kematian mereka, tidak kekurangan ahli gemetar dunia. Bagaimana mereka semua mati? Apakah jenazah mereka dibawa masuk oleh seseorang? Atau mereka mati di sini? Si Hao diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Mungkinkah benar-benar ada raja abadi yang tertidur di origin ancient mind, menunggu kebangkitan di all life earth, dan sekarang, ada tanda-tanda yang muncul. Jelas bahwa tempat ini sangat berbeda dan aneh. Bahkan harta karun tertinggi seperti sembilan tungku phoenix digali di sini, terkubur dengan santai di bumi. Itu agak tak terbayangkan. Wuuu. Tiba-tiba, si Hao mendengar suara klakson trompet. Itu berat, menindas, dan dingin, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, dia melihat beberapa mayat kuno, masing-masing dari mereka mengenakan baju besi emas hitam, sedingin es dan diam. Mereka bergegas menuju area tertentu. Kekosongan itu kabur. Itu menyerah, menghadirkan lorong aneh yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Mayat kuno ini masuk satu demi satu. Apakah ini rekonstruksi adegan masa lalu? Si Hao agak tercengang, tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi saat ini. Dia membuka mata surgawinya. Akibatnya, kekosongan menghasilkan kilat, dan kemudian dengan suara Hong, itu meretas ke arahnya. Apakah itu mencoba mencegahnya ikut campur? Asal tambang kuno, tempat ini tampak tenang dan damai, gua kuno baru mulai melahap esensi spiritual surga setelah beberapa waktu. Siapa yang mengira bahwa itu sebenarnya sangat tidak tenang di bawah tanah, sehingga semua jenis hal aneh terjadi. Hanya saja, di kedalaman itu ada kabut abu-abu yang menyelimuti udara. Ada sosok kuno yang duduk di sana, mustahil untuk dilihat, sangat misterius. Dia merasa seolah-olah ada sosok penting yang duduk di sana, tidak ada yang bisa mendekati mereka. Hampir seolah-olah dia menghadapi kuali bertelinga dua kaki tiga yang datang dari masa depan lagi. Rasanya agak akrab, agak aneh. Mungkinkah pemilik kuali, atau seseorang yang terkait dengannya duduk di dalam. Si Hao bingung, hanya merasa itu sangat aneh. Pada akhirnya, dia tidak masuk ke dalam. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan dengan diagram 10 ribu roh di tangan, dia masih tidak berani bertindak terlalu sembrono, atau dia kemungkinan besar akan membawa bencana pembunuhan besar ke dirinya sendiri. Ketika dia pertama kali memasuki tambang kuno asal, dia sudah menemukan bahwa tambang kuno itu memiliki kekuatan misterius yang dapat menangani diagram 10 ribu roh. Aku tidak akan mencoba memaksakan sesuatu. Kata Si Hao, dia menemukan tempat yang damai dan mulai berkultivasi, memasuki pengasingan lagi. Itu karena dia sudah tahu bahwa ada banyak orang yang memperhatikan di luar. Selain dari berbagai kekuatan besar, bahkan dua tetua besar dari lembaga dewa surgawi tiba. Jika dia naik sekarang, itu agak tidak pantas. Alih-alih ini, lebih baik untuk memahami Dao di sini. Pertama, dia mengkonsolidasikan seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. Enam segel tangan yang besar dibawa ke titik kesempurnaan, dan setelah dicocokkan dengan kitab suci, mereka dikembangkan secara ekstrim. Kemudian, dia berpikir dengan tenang pada dirinya sendiri. Dia menggunakan seni surgawi untuk mendukung banyak teknik berharga. Beberapa hari kemudian, Si Hao menenangkan pikirannya, tidak lagi berkultivasi. Dia malah menghasilkan kumpulan cairan berharga. Ada sisa obat umur panjang di dalam, seperti daun dan akar. Kolam cairan berharga ini tak ternilai harganya. Paling tidak, hampir tidak mungkin ditemukan di dunia ini. Itu tidak jauh berbeda dari darah naga sejati yang sedikit diencerkan, darah phoenix, dan hal-hal lain, harta yang langka. Ketika Si Hao pertama kali mengetahui bahwa dia jenius paling kuat dari institusi Dewa Surgawi memasuki kolam darah phoenix, dia menghela nafas, percaya bahwa dia kehilangan kesempatan luar biasa. Sekarang, dia punya kesempatan untuk memperbaikinya. Tempat ini damai, petir redup, gua kuno yang dalam. Dia tiba-tiba menemukan beberapa ukiran yang tidak jelas di sudut, seolah-olah itu adalah adegan yang mencatat sejarah kuno. Di dalam adegan pertama, ada seseorang yang memilih lokasi, dan kemudian mengekstrak emas abadi. Ini adalah tambang kuno yang luar biasa, orang itu dengan cepat mendapatkan keuntungan. Seseorang harus memahami bahwa emas abadi adalah sesuatu yang membuat bahkan keabadian sejati, makhluk berumur panjang dan mata orang lain terbakar dengan keserakahan dan keinginan, sulit ditemukan di dunia. Mereka dapat digunakan untuk menempas senjata yang tak tertandingi. Kemudian, di adegan kedua, beberapa hal aneh direkam. Ada ahli yang mati secara misterius ditambang ini satu demi satu. Orang-orang itu tidak sakit atau terluka, tetapi pada akhirnya, mereka mati secara misterius begitu saja. Tampaknya ada beberapa perjuangan sebelum kematian mereka, seolah-olah mereka melawan seseorang, tetapi masih tidak ada luka yang terlihat pada mereka. Pada adegan ketiga, semua orang masih menambang, tetapi kemudian, mereka tampaknya telah menggali sesuatu, memicu kepanikan yang hebat. Bahkan individu yang paling kuat dari berbagai klan mulai mengambil langkah mundur. Sayangnya, adegan berakhir di sini. Tidak diketahui apa yang akhirnya mereka gali. Ukiran yang mengikutinya bahkan lebih menakutkan. Makhluk langit dan bumi yang paling kuat, bahkan makhluk yang berumur panjang, mati secara aneh, jatuh sambil mengalami ketakutan yang luar biasa. Ukiran terakhir adalah seseorang yang mengisi tambang kuno asal, menyegelnya, tidak lagi berani mendekatinya, meninggalkannya selamanya. Si Hao terkejut. Selalu dikabarkan bahwa tambang kuno asal ini bahkan lebih jauh daripada kuno abadi. Ini mungkin benar, Si Hao mengerutkan kening. Berdasarkan rekaman ukiran, pikiran kuno ini diisi selama era besar terakhir. Pada saat itu, mereka menggali sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang seharusnya memiliki asal-usul yang lebih kuno. Benar-benar menakutkan. Si Hao menggosok pelipisnya, merasa sedikit pusing. Dia melihat tambang kuno yang kehitaman ini, merasa sedikit terguncang. Bahkan tokoh-tokoh besar dari imortal ancien tinggal jauh dari tempat ini, ini saja sudah cukup untuk membangunkannya. Si Hao berpikir lama. Pada akhirnya, dia membuang segalanya dari pikirannya, fokus pada bagaimana meningkatkan kekuatannya sendiri, mengubah dirinya sendiri. Cairan obat ini memiliki efek yang menakjubkan. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Setelah Si Hao memasuki tambang kuno ini, dia kemudian memasuki istana hitam. Dia telah batuk darah beberapa kali, lama menimbulkan luka batin. Mereka dibawa oleh kekuatan yang tak tertandingi, luka herbal spiritual normal dan hal-hal lain yang tidak bisa disembuhkan. Dia butuh waktu untuk pulih. Namun, sekarang, luka yang tersembunyi dengan cepat menghilang. Dia mengoperasikan teks tulang dengan kekuatan penuh, menggunakan catatan primordial sejati, memurnikan tubuhnya dengan kolam obat dan memperbaiki roh primordialnya. Itu adalah energi dao abadi yang tersimpan dalam obat umur panjang. Itu dengan cepat mengelilingi Si Hao, membuat sosoknya tidak jelas. Peng! Pakaian di tubuhnya meledak, berubah menjadi abu. Kemudian, cahaya cemerlang meletus, cahaya keberuntungan melonjak tanpa henti, membuat kulit Si Hao berkilau dan cemerlang, mengalir dengan cahaya yang berharga. Masih belum cukup, perlu membangkitkan darah dan kisaya, hanya seperti ini saya bisa benar-benar berubah. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menggunakan kekuatan magisnya, melelahkan daunya, mengaduk semua darah tubuhnya, hampir membakar dirinya sendiri hingga kering. Tubuhnya didorong ke ambang transformasi. Beberapa hari kemudian, genangan cairan umur panjang mulai mengepul, berubah menjadi uap, memenuhi tempat ini. Kemudian, pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit Si Hao, dengan panik melahap energi dao abadi di sekitarnya, menelan kabut. Tungku esensi cairan obat ini benar-benar diserap dan disempurnakan. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Si Hao ditutupi retakan, tubuhnya akan memudar, tidak ada lagi. Jika seseorang ingin dilahirkan kembali, mereka harus terlebih dahulu menjalani nirwana. Untuk berubah, seseorang harus mulai dari sumbernya, dan baru setelah itu mereka dapat dilahirkan kembali. Hong! Seolah-olah seberkas kilat menyambar melintasi langit, hamparan cahaya menerangi segalanya. Dalam kegelapan, kulit retaksi Hao bergetar. Cahaya surgawi melonjak keluar melalui celah di antara celah-celah. Dia tahu bahwa dia sedang berubah, mencapai kelahiran kembali. Bab 1095 Kelahiran Kembali Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Seluruh tubuh si Hao terbelah, seolah-olah batu raksasa hancur berkeping-keping, tetapi masih tidak hancur. Namun, dari retakan, cahaya warna-warni surgawi terus melonjak. Transformasinya sangat intens, tidak mengikuti pola yang terstruktur, melainkan menampilkan perubahan yang menjungkir balikan dunia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini adalah kelahiran kembali yang sebenarnya. Jika waktu diseret terlalu lama, itu bukan kelahiran kembali, tetapi kultivasi yang lambat. Kaca Tulang-tulang di tubuh si Hao retak selangkah lebih maju, suaranya tajam dan jernih seperti petasan, berdering dengan suara weng-weng. Hanya suaranya saja yang seperti ini, jadi orang bisa membayangkan apa yang sedang dirasakan oleh orang yang sedang mengalami ini. Dapat dikatakan bahwa ini seperti siksaan dari neraka. Orang normal pasti akan langsung pingsan, rasa sakit yang hebat sulit untuk ditahan. Namun, si Hao bertahan, mengatupkan giginya saat dia menahannya. Dia ingin melihat setiap perubahan dengan jelas, benar-benar mengalami apa yang disebut kelahiran kembali. Ini sangat bermanfaat untuk kultifasinya. Ketika dia masih seorang kultifator kecil di masa lalu, dia telah mengalami transformasi juga. Namun, seiring kultifasinya meningkat, ini menjadi semakin sulit. Sementara itu, proses kelahiran kembali ini juga menjadi berbeda. Sekarang, metode untuk melepaskan potensi tubuh benar-benar berubah. Si Hao perlu mencari dan menemukan bagaimana dia akan membuka potensinya lebih jauh melalui kelahiran kembali ini. Uh! Organ-organ dalamnya terbelah, sejauh mana mereka pecah, berubah menjadi lima gelombang esensi spiritual bawaan, berubah menjadi lima elemen. Ini adalah proses kelahiran kembali, rasa sakit yang dia alami tak terbayangkan. Siapa yang bisa menanggung ini, menyaksikan organ dalam mereka hancur berantakan. Seluruh tubuh si Hao dipenuhi keringat dingin, tubuhnya sedikit berkerut. Namun, pada saat ini, dia melihat organ dalamnya yang berubah menjadi lima jenis esensi spiritual, merasa sedikit tergerak. Tong! Namun, dia juga tercerahkan. Jika dia ingin membuat metode di masa depan, membangun sistem kultifasi yang berbeda untuk melampaui masa lalu, apakah saat ini dia melihat sebuah jalan. Kaca! Tulang di keempat anggota tubuhnya patah, sulit bagi si Hao untuk bertahan. Seolah-olah dia akan kehilangan koneksi dengan dunia ini, karena ini adalah level dasar di mana dia bertarung, sekarang menderita luka serius. Hao! Dia melepaskan raungan, unggungnya menjadi sangat lurus, mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Seolah-olah naga sejati muncul dari belakangnya, seluruh tubuhnya bersinar. Namun, dengan suara Ka, tulang itu masih patah. Keringat dingin membanjiri tubuh si Hao. Patah, bagian dalam tubuhnya saat ini mengalami perubahan besar. Semua tulangnya retak, dan kemudian direkonstruksi. Ini adalah proses yang menyakitkan, namun layak dinanti-nantikan. Segera setelah itu, seluruh tubuh si Hao menjadi hitam hangus, kulitnya mengering. Itu karena dia bertukar darah, bertukar kulit. Darah hitam keluar dari pori-porinya, bercampur dengan beberapa materi tulang yang hancur. Ini terlalu sulit untuk dipercaya, jenis transformasi ini terlalu menyedihkan. Selama transformasi normal, bagaimana bisa mendekati ini? Ini seperti meretas paksa seseorang dengan kapak dan kemudian membangun kembali tubuh baru. Untuk orang biasa, kerusakannya terlalu parah. Namun, tubuh si Hao sangat kokoh. Meskipun dia sangat kesakitan, dia masih menahannya, dan dia benar-benar melihat tubuhnya berubah. Manfaatnya luar biasa. Darah bersinar, tetesan merah cerah diliputi lapisan kilau cemerlang. Darah ini memiliki spiritualitas, seolah-olah setetes adalah batang obat yang berharga. Setelah organ dalamnya hancur, esensi spiritual berkumpul, daging mengembun dan kemudian merekonstruksi. Adapun tulang, setelah patah, sum-sum tulang menjadi gemerlap, bersinar seperti matahari, hancur dan terbentuk kembali, menghasilkan tulang baru. Proses ini benar-benar baru, begitu juga dengan pembentukan ulang. Dia yang baru sedang diciptakan, bukan hanya kelahiran kembali dalam nama, tetapi dalam kenyataan. Tentu saja, ini bukan segalanya. Ada jenis perubahan lain yang bahkan lebih berbahaya yang akan datang. Tengkoraknya retak, tulang-tulangnya merekonstruksi, berkedip-kedip dengan cahaya. Adapun rambutnya, sudah lama rontok dan tumbuh kembali. Ini adalah pemandangan yang ajaib. Hong! Akhirnya, kepalanya terasa sangat sakit. Di ubun-ubun kepalanya, sosok emas kecil seukuran kepalan tangan sedang berjuang, meraung kesakitan. Itu adalah roh primordial si Hao. Itu juga berubah. Roh primordial pecah, terus-menerus melepaskan potongan demi potongan, melepaskan cahaya yang semakin terang. Selama proses ini, kadang-kadang pecah seperti keramik, di lain waktu seperti telur surgawi. Setelah cangkangnya jatuh, makhluk yang lebih kuat muncul. Kemudian, eksterior roh primordialnya terbelah, melepaskan cahaya surgawi, menampilkan warna emas yang lebih cerah. Tidak hanya dagingnya mengalami kelahiran kembali, ini juga berlaku untuk roh primordialnya, semuanya menjadi lebih kuat. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pipa, aliran darah meningkat, lima organ berubah, roh primordial berubah. Semua ini dilakukan dengan sangat cepat, ini tepatnya proses kelahiran kembali. Saat bernafas, esensi spiritual bawaan si Hao melonjak. Dia merasakan betapa kuatnya dia. Dia sekarang telah melampaui masa lalu. Sebelumnya, dagingnya sudah jarang terlihat di dunia ini, tetapi sekarang, itu menjadi lebih luar biasa. Paling tidak, di alam kultivasi ini, tidak banyak orang yang sebanding dengannya sejak zaman kuno. Ini adalah kemunculan kembali. Ketika dia mengalami penderitaan dan siksaan, itulah nirwana. Sekarang, dia bermandikan api suci, sudah terlahir kembali. Si Hao yang kuat muncul. Kulitnya berlumuran darah, atau bisa dikatakan menghilangkan darah. Ketika darah lama dipertukarkan, tulang-tulang direkonstruksi, semuanya bergerak berirama, seolah-olah tubuhnya telah mengalami seribu kali revisi, membuat materi tulang putih bersih menjadi lebih keras. Si Hao bisa merasakan peningkatan yang komprehensif, kesadaran surgawinya luar biasa. Pada saat ini, kelahiran kembali roh primordialnya juga mencapai fase akhir. Tiba-tiba, Si Hao mendengar suara langkah kaki. Seseorang sedang mendekat. Tempat yang dia pilih sudah sangat terpencil, tetapi masih ada seseorang yang datang untuk mengganggunya, mencarinya. Ini jelas bukan hal yang baik. Iya, ada seseorang di sini, seluruh tubuhnya berlumuran darah hitam, menderita luka serius. Seorang pemuda berkata, wanita muda lainnya mengerutkan kening, matanya melepaskan cahaya surgawi. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi serius, mengatakan, tidak, dia melepaskan tubuhnya dan menukar tulangnya, melakukan kelahiran kembali. Apa, ketika yang lain mendengar ini, mereka semua sangat terguncang. Ini adalah sekelompok talenta muda, totalnya lebih dari sepuluh. Ada pria dan wanita, semuanya masih muda. Yang paling penting adalah mereka semua sangat kuat. Setiap satu dari mereka memiliki energi abadi di sekitar tubuh mereka, sangat mengejutkan. Ketika sekelompok orang ini berjalan bersama, itu sudah cukup untuk membuat kekuatan besar terkejut. Mereka mewakili masa depan, potensi mereka yang tak terbatas, pencapaian yang tidak mungkin diukur. Semua orang tahu bahwa jika mereka diberi waktu, mereka pasti akan bangkit, bahwa suatu hari akan datang ketika mereka akan menguasai dunia. Mereka pasti akan menjadi sosok paling kuat di sembilan surga sepuluh bumi. Si Hao tahu dari satu pandangan bahwa mereka berasal dari lembaga Dewa Surgawi. Hanya di tempat seperti itu sekelompok jenius yang menakjubkan seperti ini akan dikumpulkan. Pada kenyataannya, itu benar-benar seperti ini. Ini adalah siswa dari lembaga Dewa Surgawi. Awalnya, mereka ingin masuk, setiap kali tidak melebihi lima orang untuk mencegah kerugian yang terlalu parah. Hanya, selama hari-hari ini, Si Hao memasuki pengasingan. Ketika kelimanya menggunakan sembilan tungku phoenix untuk turun, mereka menghindari Si Hao, tidak menghadapi bahaya. Mereka tidak berhasil dalam pencarian mereka dan kembali dengan damai. Ini secara alami memicu kegemparan. Jenius lain ingin memasuki origin ancient mine juga, jadi semakin banyak yang masuk. Kenyataannya, dalam beberapa hari terakhir ini, semuanya sangat tenang. Si Hao memasuki pengasingan. Setelah mereka turun, mereka mencari rekan mereka yang hilang di daerah aman, tetapi tidak menemukan apapun. Adapun kedalaman tambang kuno, mereka tidak berani mendekat, karena gelombang aura misterius membuat mereka menggigil di dalam. Pada saat itu, Si Hao juga terguncang. Aura enam ahli hebat di istana hitam terlalu menakutkan, bahkan sebelumnya membuatnya batuk seteguk darah, membuat seluruh tubuhnya terbang. Kelahiran kembalinya adalah karena cairan obat itu, tidak kalah dengan kolam darah Phoenix sejati akademi kami. Seseorang berteriak ketakutan, akhirnya mengetahui rahasia tempat ini. Namun, kolam itu sekarang akan mengering, hampir tidak ada yang tersisa. Anak muda telanjang itu sudah menggunakannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia mengalami kelahiran kembali di sini, memperoleh keberuntungan alami yang luar biasa. Sayang sekali, kami melewatkan ini. Seseorang berkata dengan marah, merasa sangat menyesal. Pergi dan tanyakan padanya, lihat apakah dia melihat rekan kita. Saya merasa orang ini cukup aneh. Saat dia bertransformasi, kita harus menangkapnya terlebih dahulu. Orang ini berkata dengan dingin. Jika proses kelahiran kembali dihentikan di tengah jalan, sangat mudah untuk ada masalah besar. Paling buruk, seseorang mungkin mati atau menjadi gila, paling-paling menderita luka serius. Ci, hamparan cahaya dilepaskan. Beberapa orang mengambil tindakan di tempat, ingin menangkap si Hao. Mereka membuat kesalahan yang sama, sama seperti orang-orang sebelumnya, merasa bahwa dengan sembilan tungku phoenix, mereka dapat menekan apapun, yang tidak dapat dilawan oleh orang-orang di level mereka sama sekali. Namun, mereka sepenuhnya salah. Kelahiran kembali si Hao hampir berakhir, sekarang sedang memasuki penyelesaian. Dia langsung berdiri, apalagi mengambil tindakan dengan diagram 10 ribu roh di tangan. Hong, tubuh si Hao bergerak, menampilkan seni surgawi reinkarnasi enam dao, terus-menerus menghasilkan jejak. Enam metode muncul pada saat yang sama, origin ancien main yang menerangi cahaya, beresonansi dengan intens. Tidak bagus, orang ini terlalu sombong, menunjukkan beberapa metode rahasia. Cepat dan tekan dia, petik 2. Yi, mengapa sembilan tungku phoenix kehilangan efeknya? Tempat ini menjadi berisik, menjadi benar-benar kacau. Si Hao menggunakan seni surgawi untuk mendukung enam jenis teknik berharga. Pada saat itu, seolah-olah semua keabadian diterangi, kecemerlangan dilepaskan dalam 10 ribu garis. Cahaya abadi kabur, energi kacau melonjak. Itu terlalu kuat. Meskipun orang-orang ini semua tidak biasa, mereka semua meledak terbang, masing-masing dari mereka menderita luka serius, darah mengalir keluar dari mulut mereka. Enam reinkarnasi Dao, seni surgawi kuno ini muncul kembali di dunia ini. Seorang wanita cantik menyeka darah dari sudut mulutnya, mengatakan ini dengan kaget dan susah payah. Benar-benar, enam reinkarnasi Dao, apakah olah tertinggi telah dihidupkan kembali, turun ke dunia ini? Orang lain berkata dengan suara gemetar. Bab 1096 merampok jenius. Dia hanya satu orang, namun dia mengalahkan mereka semua. Ukulan luar biasa itu barusan terasa seberat langit dan bumi, padat dan tak tertandingi. Sementara semua orang merasa pahit, mereka juga sangat terkejut. Masih ada orang seperti ini di antara rekan-rekan mereka. Hanya satu seni surgawi kuno yang menghancurkan semua keyakinan mereka, membuat wajah sekelompok talenta surgawi menjadi menjemukan. Mereka merasakan kengganan dan ketidakberdayaan, serta gelombang ketidakberdayaan. Orang macam apa ini? Meskipun mereka tahu bahwa ini mungkin seni surgawi kuno, untuk menampilkannya sejauh ini, itu sangat tidak biasa. Setidaknya, itu akan sulit ditemukan di usianya, kan? Tak satupun dari mereka yang hadir adalah orang biasa, semuanya jenius yang memasuki institusi dewa surgawi. Sebagian besar dari mereka telah mengembangkan untaian energi abadi. Seberapa menakjubkan linep ini, namun, mereka benar-benar dikalahkan. Ini terlalu mengejutkan. Jika berita keluar, itu pasti akan memicu kegemparan. Orang ini terlalu tangguh. Bahkan jika seluruh sembilan surga sepuluh bumi digeledah, dia masih bisa dianggap sebagai pahlawan yang tiada taraf. Mungkin sebanding dengan Lutuo, seorang wanita muda merasa sangat pahit. Di matanya, Lutuo adalah dewa perang terkuat, mustahil untuk dikalahkan, yang lain hanya bisa dibandingkan dengan dia paling banyak. Meskipun dia merasa bahwa itu adalah penghinaan, dia masih mengembangkan pemikiran ini. Lutuo memiliki kekuatan ini karena dia juga menguasai seni surgawi kuno. Untuk kelompok usia kami saat ini, itu sudah bisa dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Pemuda berpakaian putih lainnya berkata sambil menghela nafas, merasakan semacam frustrasi dan kesedihan. Dia bisa dianggap sebagai ahli juga, bukan yang terbaik dari tanah kunonya, tetapi masih dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Namun hari ini, dia langsung dihancurkan di sini. Sebanding dengan individu yang paling kuat, yang lain juga berkata sambil menghela nafas pelan. Siapa dia? Inilah yang membuat banyak orang bingung, terus menatap si Hao. Dia memiliki kultivasi yang begitu kuat, jadi mengapa dia tidak memasuki institusi dewa surgawi? Benar, dia huang. Dia diasingkan di sini, tidak sekarat setelah memasuki tambang kuno. Itu dia. Dia ditangkap oleh Yuan Qing dan ditekan selama 10 tahun, dikirim ke tempat ini. Beberapa orang tiba-tiba mengerti. Orang ini adalah huang, seorang anak muda dari 3000 provinsi Dao. Bukankah tempat itu mewakili kemunduran dan kebiadaban? Sekarang, tidak ada yang percaya si Hao masih hidup. Lagipula, dia telah menghilang selama beberapa waktu, dikirim ke pikiran kuno, jadi bagaimana dia seharusnya hidup. Namun sekarang, semua pikiran dan gagasan mereka digulingkan. Orang-orang ini, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, semuanya adalah talenta luar biasa di daerah mereka, anak-anak paling kuat di tanah kuno mereka masing-masing, tetapi mereka dikalahkan oleh satu orang sekarang. Si Hao melihat mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Itu karena begitu itu terungkap, akan ada konsekuensi yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, semua makhluk ini memiliki klan yang kuat di belakang mereka. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena dia bukan seseorang yang kecanduan membunuh. Terlebih lagi, dengan desolate border menjadi kacau, pertempuran besar akan datang, tidak perlu mengubur mereka yang memiliki potensi terbesar di sini. Meskipun dia tidak membunuh mereka, itu tidak berarti si Hao akan membiarkan mereka pergi. Mereka dijarah satu demi satu, semua harta langka yang mereka bawa menjadi miliknya. Ih, apa ini? toples kecil darah dewa. Si Hao tercengang. Dia menemukan wadah batu giyok di tubuh seorang pemuda, yang tersimpan di dalamnya berwarna merah cerah dan darah berkilau. Itu melompat-lompat seperti nyala api, seolah-olah terbakar. Darah Phoenix. Jelas bahwa orang ini tidak menentang surga seperti Lutuo dan yang lainnya, tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kolam dan melakukan pembaptisan, tetapi dia masih memperoleh wadah kecil. Bagus, terima kasih kawan. Si Hao tertawa, mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Tidak, kamu tidak bisa menerima itu. Orang itu hanya merasa seolah-olah hatinya sedang dicabik, paru-parunya terbelah, matanya menjadi merah. Ketika kamu mengambil tindakan terhadapku, toples darah ini sudah menjadi milikku, bahkan kamu sendiri adalah milikku. Si Hao tampaknya tidak keberatan, dengan santai berkata. Setengah dari kelompok selusin ini adalah wanita. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka semua memucat. Orang ini bahkan tidak akan membiarkan orang pergi. Kemudian, Si Hao memindahkannya ke samping, tidak memperhatikannya lagi, dengan berani melemparkan toples ini ke dadanya sendiri. Jiwa orang itu hampir pingsan karena kesakitan, hampir pingsan di tempat. Kecantikan? Apakah kamu memiliki sesuatu? Atau kau ingin aku mencarimu? Si Hao mengangkat seorang wanita muda berambut merah, matanya bersinar saat dia mengukurnya. Aku tidak punya apa-apa. Wanita berambut merah ini sangat lugas, melotot dengan pupilnya yang cantik, tidak mau menyerah. Kalau begitu aku akan melihat diriku sendiri. Kata Si Hao, dia merabah-rabah ke atas dan ke bawah, menyebabkan dia melepaskan jeritan tajam. Tumpukan kontainer dikeluarkan olehnya. Tidak buruk, beberapa lusin setengah buah surgawi. Si Hao cukup puas, pindah ke target yang berbeda. Anak muda, aku memperingatkanmu, jangan sentuh aku. Dengan begitu banyak dari mereka di sini, tentu saja ada orang-orang dengan kepribadian yang berbeda. Salah satu pemuda menatap Si Hao dengan penuh kebencian, tidak mau menyerah, masih menggunakan sikap seperti ini untuk mengancamnya. Terhadap orang-orang seperti ini, Si Hao cukup lugas, langsung memukulinya hingga kepalanya membengkak seperti kepala babi. Kemudian, dia menjarahnya dengan bersih. Sama seperti itu, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, dia tidak membiarkan satupun dari mereka pergi, membersihkan kelompok talenta muda yang luar biasa ini. Ada beberapa yang tidak mengalami kesulitan, karena mereka bekerja sama. Namun, ada beberapa jenius dengan hidung berdarah dan wajah bengkak, dipukuli sampai setengah mati, dalam keadaan menyesal, sangat menyedihkan. Ada dua gadis yang kejam dan cantik termasuk di antara ini, dipukuli. Ini benar-benar memukuli bunga dengan kejam, tidak hanya dalam nama tetapi pada kenyataannya, membuat kedua wanita muda itu merasa sangat benci sehingga mereka menggertakkan gigi karena marah. Jika kamu berani memelototiku lagi, aku akan menamparkan pantatmu sampai mereka terbelah menjadi delapan segmen. Si Hao mengancam. Memalukan. Kebencian. Kedua wanita muda itu sangat marah, wajah mereka sepenuhnya merah. Orang ini terlalu, tidak mengerti bagaimana memperlakukan lawan jenis dengan lembut sama sekali, tidak menunjukkan pengekangan sama sekali. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, mereka dipukuli dengan cara yang sama. Keduanya merasa sangat benci hingga akar gigi mereka sakit. Mereka benar-benar ingin menerkam dan menggigit si Hao sampai mati. Kita harus ingat bahwa tidak satu pun dari latar belakang mereka kecil. Mereka yang mengolah seutas energi abadi sudah dianggap jenius langka, tanah kuno hanya memiliki sedikit. Sementara itu, keduanya mengolah dua halai energi abadi, sehingga mereka dapat dianggap sebagai bagian dari kelompok talenta surgawi yang paling kuat. Biasanya, kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu seperti bulan yang dikelilingi bintang, dikelilingi oleh orang lain, mengalami perhatian besar. Namun hari ini, mereka dirampok, dan orang ini tidak mengerti penampilan cantik mereka, langsung memukuli mereka terlebih dahulu sebelum menjarah mereka hingga bersih. Apakah kamu bahkan seseorang? Salah satu wanita muda itu sangat marah. Biasanya, para jenius itu mengepung mereka semua, namun hari ini, mereka dipukuli dengan gila-gilaan, bahkan diancam akan dipukul, benar-benar membuat orang merasa pusing. Pak, ancaman sudah menjadi kenyataan, bagian bawah benar-benar melanda. Itu karena si Hao tidak puas bahwa mereka menyembunyikan segalanya, jadi dia langsung mengambil tindakan. Dia kemudian mengambil beberapa barang berharga dari mereka. Akhirnya, selusin atau lebih individu diperlakukan dengan menyedihkan, tubuh mereka dilucuti dari barang-barang. Huang, tidakkah kamu merasa bahwa kamu bertindak sedikit berlebihan? Kamu akan memasuki lembaga dewa surgawi pada akhirnya, jadi kita akan segera bertemu lagi, namun sekarang. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Petik 2. Beberapa orang tidak bisa menahan diri, dengan keras mengingatkan seperti ini, berharap dia akan merasakan ketakutan yang menahan. Mereka percaya bahwa si Hao tidak berani membunuh mereka, atau itu akan terlalu gila, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Mereka yang mengolah energi abadi semuanya memiliki kekuatan luar biasa yang mendukung mereka, jadi siapa yang berani bertindak gila terhadap orang-orang ini? Jika begitu banyak orang yang mengolah energi abadi terbunuh, maka itu akan membuat terlalu banyak orang marah. Aku juga harus pergi, kata si Hao. Dia tinggal di tambang kuno ini terlalu lama. Meskipun tambang kuno ini masih penuh dengan misteri, menyembunyikan keberuntungan alami yang besar, dia tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Itu karena dia tidak bisa mendapatkan apapun, dan tempat ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan bahaya. Saya akan segera pergi ke lembaga dewa surgawi, tetapi Anda semua mengenali saya, jadi bagaimana saya bisa mengatasi rasa malu dan pergi? Kata si Hao. Apa yang kamu inginkan? Seorang pria muda bertanya, menunjukkan ekspresi waspada. Sementara itu, seorang wanita muda bahkan lebih ketakutan sampai ekspresinya berubah, wajahnya menjadi pucat. Tenang, aku bukan orang yang kejam dan tidak kenal ampun, aku tidak akan meminta nyawamu. Si Hao berkata, mengungkapkan penampilan yang tidak berbahaya. Orang-orang ini semua memandangnya, sangat memahami bahwa orang ini tidak baik untuk diprovokasi. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang berani berteriak sembarangan. Mengapa kita tidak berdiskusi sedikit di antara kita sendiri? Kalian semua menghapus ingatan tentang tambang kuno. Si Hao bertanya. Saya menolak, Anda sebaiknya tidak menggertak kami terlalu jauh. Salah satu dari mereka berteriak marah. Dong. Tepat pada saat ini, Si Hao mengambil tindakan, langsung mengacungkan tongkat tulang putih, memukul bagian belakang kepala orang itu. Itu membawa teks tulang, pukulan yang agak berat. Orang ini memutar matanya beberapa kali, dan kemudian tidak lagi bergerak, benar-benar pingsan. Si Hao tidak bertindak sopan. Dia menghapus sebagian dari jejak pikirannya. Ekspresi yang lain berubah. Melakukan hal-hal seperti ini sangat berbahaya. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan tubuh dan jiwa terhapus. Kami memilih untuk melupakan diri kami sendiri. Seseorang berteriak. Segera setelah itu, tempat ini menjadi bising karena tindakan Si Hao. Terlepas dari apakah mereka benar-benar bekerja sama atau jika dia harus melakukannya sendiri, pada akhirnya, tempat ini dibersihkan. Sekelompok orang yang mencoba menimbulkan masalah pingsan. Saya harap ketika saya memasuki institusi Dewa Surgawi, kita semua sudah melupakan satu sama lain. Kata Si Hao. Jelas bahwa ini tidak mungkin, karena dia tidak akan melupakan peristiwa penjarahan yang terjadi hari ini, terlalu sulit untuk dilupakan. Sementara itu, tidak satupun dari orang-orang ini yang biasa. Meskipun ingatan jangka pendek mereka menjadi kabur, pertemuan mereka di origen Ancien Main terhapus, mereka mungkin masih perlahan pulih di masa depan. Bab 1097 Sosok Yang Menakutkan Segera setelah itu, Si Hao tiba di tempat itu dengan sepanduk formasi lagi. Ada 15 orang di sini, tepatnya para ahli yang sebelumnya dia kendalikan. Dari perspektif tertentu, Si Hao sangat menyinggung para jenius lembaga Dewa Surgawi, dari awal hingga sekarang lebih dari 30 orang ditekan. Saya ingin tahu mengapa Yuan Qing ingin menekan saya selama 10 tahun. Dia telah menginterogasi orang-orang ini sebelumnya, sekarang, dia ingin mendapatkan verifikasi dari orang-orang ini. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Orang-orang ini mengatakan kepadanya hal yang hampir sama. Rumor mengatakan bahwa keluarga umur panjang, klan angin, meminta penindasan. Seseorang menjawab, Tentu saja, ini hanyalah rumor yang baru saja beredar baru-baru ini. Tidak ada yang tahu apakah itu asli atau palsu. Si Hao mengerutkan kening, dia tidak berpikir dia menyinggung klan ini sebelumnya, tidak berurusan dengan mereka sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa klan ini akan memberitahu Yuan Qing untuk menekannya selama 10 tahun. Klan harus memiliki murid di lembaga Dewa Surgawi, kan? Dia melanjutkan dengan pertanyaan lain. Mereka melakukannya, Feng Xing Tian, tiga helai energi abadi, kultivasinya mengejutkan masa lalu dan sekarang dalam kelompok usia kita, salah satu jenius paling kuat dari sembilan surga sepuluh bumi. Salah satu dari mereka menjawab, Feng Xing Tian, Si Hao mengingat ketiga karakter ini, menyimpannya dalam ingatannya. Kemudian, dia melihat orang-orang ini, berkata, semuanya, tolong bayar uang tebusan. Tanpa ragu, putaran penjarahan lain akan dimulai. Semua jenis barang langka yang dimiliki orang-orang ini dilucuti, dan kemudian dia mulai menghapus ingatan mereka yang sesuai. Akhirnya, dia menjadi puas, dengan cepat bersembunyi di kedalaman tambang kuno. Si Hao mulai berpikir tentang bagaimana dia akan bertemu dengan para tetua lembaga Dewa Surgawi lagi. Haruskah dia bergegas keluar seperti ini, atau haruskah dia menunggu mereka masuk? Sambil memikirkan ini, kejadian tak terduga terjadi. Dalam kegelapan, sepasang mata hijau bersinar satu demi satu, seolah-olah itu milik serigala yang kelaparan. Mereka membuat jiwa seseorang bergetar, merasa benar-benar ketakutan. Rambut halus si Hao segera berdiri, berbalik untuk pergi. Namun, dia menemukan bahwa ada lebih banyak pasang mata hijau di dekat pintu masuk, dan mereka saat ini mengelilinginya dan memotongnya. Situasi ini sangat buruk. Ekspresisi Hao berubah. Dia tidak punya pilihan selain bergegas masuk. Ho! Raungan binatang terdengar, mengguncang langit dan bumi. Tambang kuno All of Origin bergetar. Di dunia luar, wajah sekelompok orang berubah. Mereka mendengar suara auman binatang misterius, merasa bahwa segala sesuatunya menjadi tidak menyenangkan. Wajah dua tetua lembaga Dewa Surgawi tenggelam seperti air. Sembilan tungku Phoenix sudah terbang kembali, tetapi para murid itu tidak kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Lampu jiwa mereka semua masih terang, tidak satu pun dari mereka mati. Mengapa mereka tidak kembali setelah masuk? Mereka berdua merasa tidak berdaya, merasakan rasa lelah yang dalam. Hal-hal tak terduga terjadi pada begitu banyak jenius, kerugian ini terlalu besar, tak tertahankan. Beberapa hari terakhir mereka sudah melihat bahwa para jenius yang memasuki tambang kuno itu dapat kembali dengan selamat, jadi mereka mulai melonggarkan penjagaan mereka. Mereka tidak pernah berharap kehilangan lebih dari sepuluh orang sekaligus. Tidak mungkin, aku akan masuk ke dalam untuk melihatnya. Seorang penatua berkata. Itu karena dia mendengar raungan binatang buas. Sepertinya ada yang salah dengan origin ancient mine, jadi jika mereka menunggu lebih lama lagi, sesuatu yang berbahaya mungkin akan terjadi pada para jenius. Biarkan aku pergi, yang lain berbicara. Selain itu, dia meraih sembilan tungku phoenix, dengan cepat bergegas menuju tambang kuno asal. Mereka berdua tidak bisa maju bersama, membutuhkan satu orang untuk memberikan dukungan. Ini juga untuk mencegah keduanya menghilang di dalam. Ini awalnya seharusnya menjadi pengalaman, namun hal semacam ini terjadi pada akhirnya, membuat mereka merasa sakit kepala dan menyalahkan diri sendiri, menyesali pilihan mereka untuk datang ke origin ancient mine. Penatua itu berubah menjadi gambar kosong, kecepatan terlalu cepat, tangan menopang sembilan phoenix furnace seukuran kepalan tangan yang mengalir dengan cahaya warna-warni merah. Dia dengan cepat menghilang di dalam tambang kuno, sehingga menghilang. Di permukaan, banyak sekte gempar. Sosok hebat dari lembaga dewa surgawi memasuki tambang. Ini bukan masalah kecil. Akankah dia bisa kembali dengan selamat? Harus dikatakan bahwa sembilan tungku phoenix luar biasa. Di tangan sosok besar seperti ini, kekuatan surgawinya tak tertandingi, menghancurkan segala sesuatu di jalan, jauh melebihi saat para siswa itu mengoperasikannya. Apa ini? Begitu dia masuk, dia melihat sepasang mata hijau, saat ini menatap ke arah seolah-olah mereka sedang mengejar sesuatu. Mereka adalah binatang purba yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, mereka sangat kuat, awalnya mayat. Ekspresi sesepu institusi dewa surgawi menjadi muram, merasa sedikit gelisah. Dia memegang sembilan tungku phoenix di tangannya, dengan cepat bergegas keluar, karena dia merasakan aura beberapa siswa. Segera setelah itu, dia melihat setumpuk orang ditempatkan dalam formasi, tidak ada yang bergerak. Sungguh melegakan, tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Siswa-siswa ini berada dalam kondisi yang mengerikan, mata kosong, seolah-olah mereka lupa apa yang telah terjadi sebelumnya. Segera setelah itu, penatua ini menemukan selusin individu lain dalam formasi yang berbeda. Semua murid ditemukan, tanpa diduga tidak ada satupun yang mati. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Namun, ketika dia melihat binatang purba itu, pikirannya menjadi berat lagi. Makhluk-makhluk itu membawa aura busuk, tetapi mereka sangat kuat, membuat orang menggigil di dalam. Apa yang mereka kejar? Penatua lembaga dewa surgawi mengungkapkan ekspresi curiga. Dia ingin mengikuti dan melihat. Ci! Meskipun usia sesepu ini tidak mudah, dia lincah seperti kelinci, berani seperti grit peng yang melebarkan sayapnya, sangat cepat. Namun, ketika dia mengejar ke dalam, dia menggigil kedinginan segera setelah itu. Dia melihat sosok yang membuatnya gemetar tak terkendali hanya dari pandangan jauh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah dia mencapai dao, kultivasinya mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Jiwanya benar-benar mengejang, merasakan dorongan untuk sujud. Kekuatannya sudah sangat menakutkan, tidak cukup untuk mendominasi semua sekte di bawah langit, tetapi dia seharusnya tidak gemetar ketakutan seperti ini. Dia tidak bisa mengurangi perasaan takut bawaan ini bahkan dengan sembilan tungku phoenix di tangan. Akhirnya, dia melihat sosok itu. Orang itu berbalik, mengungkapkan penampilan aslinya. Penatua Lembaga Dewa Surgawi merasa seolah-olah dia disambar petir, seluruh tubuhnya mati rasa, bulu-bulu putih berdiri, terguncang hingga ekstrim, seluruh tubuh dingin. Itu adalah orang dengan wajah tak bernyawa, mata sangat kosong tanpa sedikit ekspresi. Penatua Lembaga Dewa Surgawi telah bertemu orang ini sebelumnya. Apakah itu benar-benar, dia, suaranya bergetar, merasakan kengerian hebat di dalam. Ini bukan seseorang dari era sekarang, tetapi baginya dan beberapa individu yang paling kuat, itu bukanlah wajah yang terlalu asing. Itu karena di sembilan surga sepuluh bungi, di dalam beberapa kuil kuno, patung tubuh emas orang ini ditahbiskan. Dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi dari era besar terakhir. Jika dia tidak kuat, bagaimana mungkin sosoknya dipuja di kuil-kuil kuno itu? Ketika dia tersapu oleh mata kosong itu, sesepul Lembaga Dewa Surgawi merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada saat itu, dia merasa seperti tercekik, napasnya akan berhenti. Jenis perasaan ini sangat mengerikan, bahkan jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Orang macam apa itu, meskipun dia membawa energi mematikan, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Penatua Lembaga Dewa Surgawi bahkan tidak meluangkan waktu untuk berpikir lebih jauh, langsung berlari. Bahkan dengan sembilan tungku phoenix di tangan, dia masih tidak ingin mengambil risiko apapun, tidak berani tinggal di belakang. Sosok itu melihat ke arah dia berangkat, masih berdiri tak bernyawa, sangat sunyi. Hanya setelah beberapa waktu dia berjalan ke depan. Si Hao secara alami merasakan bahaya besar, merasa seolah-olah dia hampir mati. Dia tahu bahwa ada makhluk yang pasti tidak bisa dia kalahkan saat ini mendekatinya. Pada akhirnya, Si Hao bersembunyi di dalam istana kuno hitam itu, berdiri bersama dengan para ahli enam reinkarnasi dao, menunggu dengan tenang dengan diagram 10 ribu roh di tangan. Dia benar-benar tidak berdaya, tidak ada cara untuk melanjutkan. Dia bersembunyi di dalam istana kuno hitam. Raungan binatang terdengar dari kejauhan. Itu adalah binatang purba, kekuatan besar, mengelilingi tempat ini. Pada saat yang sama, Si Hao merasakan gelombang energi mematikan itu. Rasanya seolah-olah dewa kematian telah tiba, dewa yang akan menuai kehidupan siapapun yang dilihatnya. Si Hao tidak bergerak, menunggu dia dan makhluk lain itu pergi. Dia bisa merasakan bahwa selama dia melangkah keluar, makhluk itu bisa membunuhnya dengan satu putaran tangannya. Jika itu benar-benar ingin membunuh Si Hao, maka segalanya akan jauh lebih merepotkan. Itu cukup aneh. Makhluk humanoid itu menakuti sesepu institusi dewa surgawi dengan sekali pandang, namun sekarang, ia sangat ragu-ragu, tidak mendorong pintu istana dan masuk. Dia sepertinya berpikir, agak bingung apakah itu harus memasuki istana hitam atau tidak. Si Hao cukup gugup. Siapa orang ini? Mengapa dia merasa seperti itu adalah semacam kehidupan abadi yang terlahir kembali? Setelah waktu yang singkat berlalu, tekanan menghilang, raungan binatang itu juga hilang. Ketika Si Hao mendorong membuka pintu hitam besar, dia menemukan bahwa orang itu telah pergi. Dia merasa menahan rasa takut terhadap istana kuno ini. Si Hao cukup terkejut. Orang macam apa yang meninggalkan istana kuno hitam ini? Itu benar-benar membuat orang itu merasakan ketakutan naluriah, tidak mau gegabu masuk. Terlebih lagi, apakah itu mayat yang mengembangkan kecerdasan? Itu tidak mungkin raja abadi yang tak tertandingi, kan? Si Hao merasa punggungnya menjadi dingin. Perasaan yang baru saja dia rasakan terlalu mengerikan, membuatnya merasakan ketidakberdayaan, tidak berani melawan. Dia hanya bisa menunggu. Wu, aku harus meningkatkan kekuatanku, pergi ke institusi Dewa Surgawi dulu. Dia membuat keputusan ini. Ketika dia meninggalkan 3000 Provinsi Dao, dia telah melihat kekuatan Yuan Qing dan individu lainnya, menghadapi bahaya di origen Ancien Main, sangat merasa bahwa tingkat Dewa Surgawi hanyalah permulaan. Masih ada jalan yang lebih besar untuk ditempuh. Bab 1098 Penumpang Gelap Si Hao pecah, dia sudah tinggal di dalam tambang gelap selama beberapa hari. Sekarang dia melihat pegunungan yang naik dan turun, siang hari yang cerah, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dunia bawah tanah sangat baru dan aneh, penuh dengan hal-hal aneh. Itu jelas merupakan tambang kuno yang ditinggalkan, namun menyembunyikan misteri yang tak ada habisnya. Ada sisa-sisa sejarah makhluk abadi dan tidak dapat membusuk. Tempat ini diduga memiliki jenazah Raja Abadi, serta peninggalan sejarah seperti Istana Hitam. Ada banyak hal yang tersembunyi, misteri yang tidak mungkin ditebak. Kenyataannya, semakin Si Hao merenungkan hal ini, semakin dia merasa bahwa tempat ini luar biasa. Bahkan sesuatu seperti sembilan tungku Phoenix telah dikubur secara acak di sini, jadi hanya surga yang tahu apa yang terkubur di kedalaman tempat ini. Sayangnya, dia dengan menyesal tidak menemukan batu kehidupan. Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa, tidak melihat satupun dari batu-batu yang menakjubkan ini. Mungkin dia telah bertemu mereka di sepanjang jalan, tetapi mengabaikan mereka. Tempat ini terlalu berbahaya, dengan jenis mayat kuat yang tidak membusuk yang telah mengembangkan kecerdasan di sana, hampir menjebaknya di Istana Hitam, dia tidak bisa tinggal di dalam tidak peduli apa. Udara di tanah tidak begitu bersih, sampai-sampai bisa disebut kotor, panas, menyengat. Itu karena tidak ada tanaman di sini, jadi ketika tanah langsung disinai, dipanggang oleh terik matahari, kondisi alam secara alami menjadi sangat buruk. Ketika Si Hao keluar, dia menggunakan Earth to Inches Divin Ability, memasuki bumi, dengan cepat, meninggalkan tempat ini, tidak menarik perhatian. Itu karena perubahan besar baru saja terjadi di sini, bahkan seseputua lembaga dewa surgawi mundur karena terkejut, bergegas keluar. Kekuatan besar lainnya secara alami tidak berani tinggal di sini. Hanya saja, masih ada orang di kejauhan, apalagi cukup banyak, yang tersisa di sini. Tentu saja, orang-orang paling penting untuk sementara mundur, memasuki kapal perang kubah bintang, menuju kosmos untuk sementara menjauh dari bahaya. Asal tambang kuno memiliki terlalu banyak rahasia, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Bahkan jika makhluk tertinggi sejati datang, mereka mungkin masih merasakan ketakutan, tidak mau masuk sembarangan. Bintang ini sangat besar, luas permukaannya luas. Si Hao tetap rendah hati, tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, diam-diam meninggalkan tempat ini. Terbang langsung kembali ke surga yang tak terukur terlalu sulit. Itu karena saat ini, dia sudah memasuki luar angkasa, bintang ini cukup jauh dari tanah kuno itu. Jika dia benar-benar harus menyeberanginya sendiri, tidak diketahui berapa bulan dan tahun berapa sebelum dia akan berhasil. Selain itu, ada banyak sisa-sisa yang rusak di sepanjang jalan, pola formasi tak berujung. Domain bintang ini dulunya adalah medan perang kuno, penuh dengan onak dan duri, sulit dilintasi. Hanya bisa menunggu, Si Hao mengepalkan tinjunya, dia sudah tinggal di sini untuk waktu yang lama, tidak ada bedanya untuk menunggu satu atau dua hari lagi. Pada akhirnya, kunjungan ke origin ancient mine ini membuatnya lebih takut daripada terluka. Hadiah terbesarnya adalah seni surgawi kuno itu, ini kemungkinan akan menjadi batu penjuru yang diandalkan untuk berdiri tegak di lembaga dewa surgawi. Itu karena dari apa yang dia ketahui, para jenius paling kuat di sana semuanya memiliki seni surgawi kuno, semuanya tidak baik untuk diprovokasi. Tentu saja, sekarang setelah dia memperoleh cairan obat umur panjang, mengalami kelahiran kembali yang besar, ini juga merupakan keuntungan besar. Dia saat ini, terlepas dari apakah itu daging atau rohnya, keduanya sangat diperkuat. Justru karena inilah dia sekarang dapat dianggap telah meninggalkan garis start yang sama dengan yang lain. Kalau tidak, para jenius yang paling terkenal sudah mengalami baptisan darah Phoenix, sulit untuk dia kejar. Lembaga dewa surgawi benar-benar tempat yang bagus, bahkan memiliki True Phoenix Blood, dukungan yang cukup besar. Saya hampir agak tidak sabar untuk masuk, kata si Hao. Pada saat yang sama, dia menghela nafas. Dia tiba-tiba menemukan tangkai obat umur panjang yang sebenarnya di origin ancient mine, namun tidak bisa menangkapnya. Makhluk itu terlalu cepat. Ini membuatnya sangat menyesal. Tidak banyak batang yang dapat ditemukan bahkan jika semua sembilan surga sepuluh bumi digeledah, sementara ada satu di sini. Dengan obat ini, seseorang bisa memperoleh umur panjang, menjadi abadi. Aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas obat apa itu, salah satu obat abadi yang mana dari catatan kuno. Tentu saja, dia juga punya kecurigaan lain. Obat umur panjang itu mungkin terbentuk dengan sangat baik setelah seorang raja abadi meninggal. Itu karena ada jenis catatan ini di buku tulang. Ada raja abadi yang tak tertandingi yang mati, berubah menjadi obat abadi, ada selamanya. Benar-benar misterius, obat abadi-abadi, istana kuno hitam, sembilan tungku phoenix, dan hal-hal lain, tempat itu memiliki terlalu banyak misteri yang tersembunyi di dalamnya. Si Hao melayang-layang di sekitar area ini selama beberapa hari, mengamati kam-kam kekuatan besar itu. Namun, masih belum ada kapal perang besar yang lepas landas, juga tidak ada yang pergi. Dia membutuhkan kesempatan, perlu meminjam kapal perang orang-orang itu untuk berlayar. Dia hanya bisa menunggu. Ini membutuhkan kesabaran yang cukup. Si Hao merasa seolah-olah waktu terus berjalan, menunggu itu menyiksa. Bagaimanapun, dia sudah membuat keputusan untuk pergi. Dia tidak ingin membuang waktu di sini, karena setiap waktu sangat penting baginya. Kalau tidak, pihak lain tidak akan ingin menekannya selama 10 tahun. Berdasarkan intuisinya, pasti ada manfaat luar biasa di lembaga dewa surgawi yang mungkin hanya bisa didapatkan oleh beberapa orang terpilih. Kalau tidak, saingannya tidak akan bertindak sejauh ini untuk berurusan dengannya. Dapat dikatakan bahwa menekannya seperti ini agak tercelah, membuatnya marah. Hanya saja, dia tidak tahu apakah rumor yang dia dengar itu nyata. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh keluarga Win Klan yang berumur panjang? Dia bahkan belum memasuki lembaga dewa surgawi, tapi sepertinya sudah ada beberapa lawan kuat yang harus diwaspadai, misalnya, Feng Singtian dari Lu Tuo dan Win Klan. Sementara itu, nona muda keluarga umur panjang juga bisa menjadi saingan dekat. Ketika dia memikirkan keluarga Wang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pita berlian di kepalanya. Benda ini cukup kokoh, masih mengikat kepalanya, tidak ada cara untuk melepaskannya. Dengan kekuatannya saat ini, artefak magis logam mengkilap ini mungkin tidak serta-merta dapat membatasinya. Namun, menghapusnya agak merepotkan, dia tidak memiliki banyak kepercayaan untuk berhasil. Itu karena dia sebelumnya mencoba menggunakan pedang abadi-abadi untuk memotongnya, tetapi akhirnya menemukan bahwa pita berlian ditutupi dengan teks tulang, secara tak terduga akan meledak. Benda ini sebenarnya akan menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Si Hao tidak berani bertindak sembarangan, lagi pula, benda ini terlalu dekat dengan roh primordialnya, satu kesalahan saja bisa meledakkan mahkota tengkoraknya, melukai roh primordialnya. Namun, dia memiliki keyakinan untuk tidak ditekan olehnya, mampu mengabaikan keberadaannya. Itu hanya menghapusnya yang sangat merepotkan. Pita berlian berkedip dengan cahaya perak, bersinar seperti pelangi. Saat mengenakannya di kepalanya, Si Hao memancarkan gaya yang unik dan mempesona. Dia menurunkan rambutnya, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan artefak magis ini, membuatnya tidak terlalu mencolok. Namun, ketika dia melakukan ini, dia agak seperti seorang beku pertapa. Lupakan saja, aku akan meminta keluarga Wang menghapusnya di masa depan. Jika itu benar-benar terjadi, saya akan menangkap wanita muda mereka di lembaga Dewa Surgawi. Si Hao bergumam. Dia sangat tidak puas, dia terpaksa memakai benda ini, membuatnya merasa sangat tidak nyaman, sangat mengganggunya. Setelah menunggu selama berhari-hari, Origin Star akhirnya bertemu dengan beberapa aktivitas. Sebuah kapal biru besar turun dari kejauhan. Banyak orang segera mengepungnya, menunggu kapal perang dibuka. Si Hao diaduk. Dia juga bergegas, bercampur dengan kerumunan. Ini adalah kapal budak yang mengantarkan delapan hingga sembilan ratus ribu pembudidaya. Budak ini akan digunakan untuk menggali lingkungan tambang kuno. Orang-orang dari kekuatan besar secara alami naik untuk melakukan bisnis. Si Hao bersembunyi di antara orang banyak. Dia menyaksikan para budak dipaksa turun kelompok demi kelompok, dan kemudian dia menyaksikan para pembudidaya berjalan turun dari kapal, melangkah ke bintang ini. Matanya dalam, mencari kesempatan untuk menyelinap masuk. Kapal besar itu berhenti selama dua hari. Selama periode ini, tempat ini penuh dengan aktivitas dan kebisingan. Ada orang-orang dari beberapa kekuatan besar yang akan meminjam kapal ini untuk kembali. Ini adalah hal yang cukup umum. Biasanya, selama kapal yang sering datang ke sini, mereka akan selalu menunjukkan wajah, membawa orang-orang ke sini kembali di sepanjang jalan. Si Hao mengambil kesempatan itu, dengan susah payah masuk ke kapal kuno. Ada banyak orang, tempat ini berisik dan kacau. Si Hao memanfaatkan gangguan itu untuk naik ke kapal. Tentu saja, mereka yang berstatus lebih rendah yang ingin masuk harus membayar harga tinggi. Untungnya, dia menjara sekelompok jenius dari lembaga dewa surgawi. Ketika dia naik, dia tidak punya pilihan selain memberikan beberapa harta surgawi yang langka, sehingga lolos. Dalam situasi seperti ini, kapal budak ini akan selalu membuka satu mata dan menutup yang lain, karena mereka telah melihat terlalu banyak hal. Murid yang membuat kesalahan sering dikirim ke sini oleh keluarga mereka, jadi mereka harus menemukan cara untuk melarikan diri kembali. Itulah mengapa proses ini masih berjalan relatif lancar untuk Si Hao. Tentu saja, dia mengubah penampilannya dengan 72 transformasi terlebih dahulu untuk menghindari bahaya tersembunyi. Kapal besar itu lepas landas. Suara Wu bisa terdengar saat bergerak melintasi cakrawala. Itu berubah menjadi seberkas cahaya biru, dengan cepat memasuki langit berbintang yang gelap. N, ada yang tidak beres, sepertinya aku merasakan fluktuasi dari pita berlian barusan. Itu memasuki kapal kuno. Seorang pria parubaya dari keluarga Wang muncul, mengangkat kepalanya ke arah kapal perang yang menghilang. Kemudian, seorang tetua juga bergegas sambil membawa kecurigaan, menatap langit malam yang gelap gulita, merasa sangat bingung. Tidak ada jalankan, anak muda itu seharusnya mati di origen Ancien Main. Jangan bilang dia masih bisa muncul. Pria parubaya itu berkata, menurutnya, para jenius lembaga dewa surgawi semuanya mengalami kemunduran, dan bahkan dua tetua dari akademi melarikan diri kembali, jadi bagaimana mungkin Huang yang telah memasuki tambang kuno selama beberapa hari masih hidup. Sayang sekali, jika dia dikirim ke sisi nona muda, dia pasti akan menjadi pelayan yang kuat. Bagaimanapun, dia sudah mengolah dua halai energi abadi, namun dia mati begitu saja. Terlalu banyak pemborosan, seorang tetua menghela nafas, merasa menyesal. Kapal besar bergerak melalui langit berbintang, terus bergerak melalui celah-celah di ruang angkasa, melaju ke depan. Kalau tidak, jika pembudidaya harus terbang sendiri, mudah tersesat di kosmos gelap yang sedingin es. Selain dari jarak yang luar biasa, sulit bahkan untuk tetap berada di jalan yang benar. Akhirnya, mereka mendekati benua kuno yang besar, kembali ke surga yang tak terukur. Kali ini, saya akan memasuki institusi dewa surgawi, harus bangkit. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, matanya tegas. Bab 1099 Institusi Dewa Surgawi. Benua kuno sangat luas dan tak terbatas. Tempat ini dikenal sebagai surga tak terukur, tinggi di atas, menghadap ke wilayah bintang. Ada sembilan surga secara total, ini hanya salah satunya, tempat yang legendaris. Orang tidak bisa melihat Cakrawala sama sekali. Banyak bintang disusun berdampingan, tetapi dibandingkan dengan tanah kuno ini, mereka seperti butiran pasir. Jelas bahwa ada lebih dari satu matahari surgawi. Setiap daerah memiliki mereka sendiri, terbit saat fajar, jatuh di malam hari. Semua terbentuk dari mayat gagak emas kuno. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa ada beberapa gagak emas kuno yang kekuatannya tak tertandingi, di antaranya keberadaan yang melampaui batas dunia fana. Sayangnya, mereka sudah mati, mayat mereka sekarang berubah menjadi matahari. Tidak lama setelah Si Hao meninggalkan kapal perang, sebuah kapal ungu besar bergerak melalui kekosongan, memasuki benua kuno ini, mengejar kapal perang biru. Dao saudara, tolong tunggu. Ini juga kapal budak, itu bergegas dari Origin Star, melaju kencang di sini untuk mengejar kapal perang biru. Apa itu? Kapal perang biru berhenti, dan kapten bertanya. Kami berasal dari tambang kuno asal, seorang budak penting dari klan kami melarikan diri, seorang tetua dari keluarga uang berlari. Dia akan kembali untuk memulai, jadi dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk memverifikasi kecurigaan di dalam hatinya. Sayangnya, ketika dia tiba di benua ini, ada kelompok yang sudah meninggalkan kapal perang biru. Bahkan jika dia naik kapal perang untuk mencari di sekitar, dia masih ditakdirkan untuk kecewa. Si Hao tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia meminjam formasi transportasi kuno di tanah untuk meninggalkan tempat ini. Lembaga Dewa Surgawi. Dia hanya punya satu target, dia harus bergegas ke tempat itu dan memenuhi aspirasinya. Sejak dia meninggalkan 3.000 provinsi Dao, perjalanannya tidak bisa dianggap mulus, dengan banyak penundaan. Dia harus bergegas dengan waktu sesingkat mungkin. Tidak ada waktu tersisa untuk disiasiakan. Dia sebelumnya telah mengunjungi bagian dari perbatasan terpencil, mendaki gunung abadi, melihat bahwa makhluk di sisi itu sudah mulai bergerak, juga bersiap untuk perang. Waktu sangat mendesak, jika dia tidak bisa bangkit dengan cepat, naik ke puncak, begitu perang besar meletus, bahkan bakat yang paling menakjubkan pun tidak cukup. Seseorang perlu mencapai alam kultivasi yang lebih tinggi. Itu masih terlalu jauh. Si Hao agak tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka benua ini menjadi seluas ini, yang disebut surga tak terukur berkali-kali lebih besar dari 3.000 provinsi Dao. 9 surga tinggi di atas, lebih besar dari 10 bungi, sosok heroik di sini membawa kemuliaan yang lebih besar ke tempat ini. Sama seperti bagaimana 3.000 provinsi memiliki 8 wilayah alam bawah, 9 surga 10 bungi, meskipun tidak dibesar-besarkan, masih berkali-kali lebih besar. Si Hao merasa sedikit pusing. Dia hanya bisa menuju ke kota-kota raksasa itu dan membayar harga yang mahal untuk bergerak melalui formasi transportasi. Jika tidak, menerbangkan seluruh perjalanan tidak terlalu realistis. Si Hao meminjam formasi transportasi satu demi satu, berjalan melalui kota-kota kuno lagi dan lagi, terus maju ke satu arah. Setelah menghabiskan setengah bulan dan menggunakan banyak harta langka, dia akhirnya mendekati tujuannya setelah meminjam kekuatan dari beberapa formasi transportasi raksasa, tiba di wilayah di mana lembaga Dewa Surgawi berada. Laut Stellar, Tempat Legendaris. Ada terlalu banyak legenda tentang tempat ini. Ada desas-desus bahwa selama pertempuran besar di masa lalu, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, semuanya jatuh ke bawah, menghasilkan cahaya bintang yang tak ada habisnya. Ketika seseorang melihat dari kejauhan, seolah-olah pelangi Surgawi menghubungkan langit, warna-warna cerah yang indah, sangat mempesona. Selama pertempuran itu, makhluk yang kuat membelah kubah Surgawi, bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh, langsung menenggelamkan tempat ini, tempat ini ditutupi dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Sedang melihat lautan bintang belakangan, tempat ini menjadi hamparan bumi yang ditinggalkan. Itu karena terlalu banyak bintang jatuh, benar-benar merusak tempat ini. Jika bukan karena tempat ini cukup luas dan memiliki formasi hebat yang tak terhitung jumlahnya, itu pasti akan hancur, hancur total. Meskipun demikian, tempat ini masih sangat berubah, ladang berubah menjadi daerah pegunungan. Itu karena ada bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada beberapa yang menabrak bumi, masih ada sejumlah besar di permukaan tanah. Pegunungan yang terbuat dari bintang jatuh. Selain itu, pegunungan ini sangat tinggi, mengjulang ke awan, penuh dengan aura agung dan menindas. Tentu saja, alasan mengapa ada pemandangan seperti ini adalah karena formasi yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak bintang yang tertinggal. Akhirnya, ada makhluk hebat lain yang datang untuk memperbaiki tempat ini, benar-benar mengubah bintang jatuh menjadi pegunungan. Sementara itu, tanaman mulai tumbuh sekali lagi. Wilayah ini kemudian diberi nama Laut Stelar. Selain bintang, ada beberapa fragment harta karun tertinggi yang terkubur di sini, dan bahkan darah dan tulang para ahli yang tak tertandingi, menjadikan tempat ini lebih surgawi dan tidak biasa. Selain itu, ada beberapa gua abadi yang terkubur di bawah tanah oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Laut Stelar sudah berkembang dengan kehidupan. Ada banyak area di mana energi dao abadi melonjak, membuatnya tampak semakin surgawi dan menguntungkan. Lembaga Dewa Surgawi memilih tempat ini sebagai lokasinya. Ini adalah tempat yang paling menguntungkan. Ada desas-desus bahwa di bawah pegunungan tempat tinggalnya, terdapat sebuah gua abadi dari era besar terakhir, menunggu untuk digali, akan segera muncul. Biasanya, ada energi abadi yang samar di sekitar akademi, benar-benar misterius dan luar biasa. Ini jelas merupakan tanah budidaya yang paling ideal, cukup untuk diperjuangkan sekte-sekte kuno yang hebat. Hanya dengan menjadikannya basis untuk institusi Dewa Surgawi, sekte lain menjadi tenang, tidak lagi berjuang untuk itu. Laut Stelar sangat besar, wilayah ini sebanding dengan 10 provinsi dari 3000 provinsi. Ketika dia tiba, dia menemukan dari hanya bertanya-tanya sedikit bahwa hampir semua orang tahu di mana lembaga Dewa Surgawi itu. Dia tidak perlu khawatir kehilangan arah sama sekali. Itu karena ada banyak orang yang bergegas menuju tempat itu selama ini, ingin dipilih agar mereka bisa masuk akademi. Sepanjang jalan, Si Hao bertemu dengan beberapa talenta muda. Setelah bertanya kepada mereka, dia mengetahui bahwa mereka sedang menuju ketujuan yang sama, ingin memasuki lembaga Dewa Surgawi. Ini membuatnya terkejut. Bukankah pemilihan sudah berakhir? Mengapa masih ada begitu banyak orang yang bergegas? Ketika dia memasuki kedalaman Laut Stelar, mendekati institusi Dewa Surgawi, dia bertemu lebih banyak orang di sepanjang jalan. Ada beberapa yang menunggangi gajah Dewa Putih Kuno, yang lain duduk di atas burung pipit bertanda naga. Mereka semua adalah murid dari kekuatan besar. Akhirnya, dia tiba. Di depan, gunung-gunung besar itu megah, energi ungu meluap, cahaya keberuntungan melonjak. Dia bisa tahu bahwa ini adalah tanah murni yang langka dari satu pandangan. Gunung-gunung naik dan turun, seolah-olah ada lebih dari 10 ribu naga sejati yang tertidur di sini. Pegunungan di sini semua ditumpuk dari bintang kaisar, penuh dengan esensi spiritual, tertutup rapat dalam materi surgawi. Seseorang berkata, Si Hao tercengang begitu dia tiba di gerbang gunung. Ada terlalu banyak orang di sini, kan? Ada semua jenis burung surgawi di langit, membawa beberapa pangeran dan anak muda, semuanya individu berbakat dengan sejumlah pencapaian di jalur kultivasi. Dapat dikatakan bahwa mereka semua ahli, tidak satu pun dari mereka yang biasa. Ada banyak binatang biadab di tanah yang menarik kereta perang kuno, tubuh mereka melepaskan energi yang menakjubkan. Mereka juga membawa bakat luar biasa dari klan yang berbeda, termasuk di antara mereka pewaris paling kuat dari suatu wilayah, Putri Istana Kekaisaran. Status individu-individu ini luar biasa, latar belakangnya sangat hebat. Ada terlalu banyak orang, terbentang sejauh mata memandang, tak berujung. Terlepas dari apakah itu langit, tanah, atau puncak gunung, mereka semua dijejali makhluk. Si Hao merasa sedikit pusing. Ini terlalu kejam kan, ada begitu banyak di sini, tapi sepertinya hanya satu yang bisa masuk. Di dalam gerbang gunung, itu sangat murni dan suci. Istana Batu Giok beristirahat di gunung-gunung besar satu demi satu, gelombang cahaya abadi, energi keberuntungan berlama-lama, pemandangannya sangat mencengangkan. Gunung-gunung itu memiliki obat-obatan suci yang melepaskan aromanya, mengalir dengan warna yang cemerlang. Bahkan obat-obatan surgawi dapat terlihat, bergerak di sekitar wilayah pegunungan, membuat orang terpanah. Ada danau-dano besar, di dalamnya terdapat naga banjir dewa kuno, diperlakukan seperti ikan di akuarium. Dari waktu ke waktu, air memercik keluar, pancaran listrik melingkar. Si Hao hanya melirik tempat ini dengan tergesa-gesa, tetapi sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini benar-benar dilakukan dalam skala yang cukup besar. Gerbang gunung itu sangat luas, orang tidak bisa melihat ujungnya, hanya bisa melihat pemandangan terluar. Mengapa begitu banyak orang datang? Bukankah seleksi para murid sudah lama berakhir? Si Hao tidak bisa tidak bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Segera ada orang-orang di sekitarnya yang memutar mata mereka, tidak memperhatikannya. Hanya satu orang yang bertanya dengan bingung, mungkinkah kamu tidak ingin menjadi pengikut? Kata-kata ini saja membuat Si Hao terkejut. Segera setelah itu, hanya setelah bertanya-tanya dengan hati-hati dia mengetahui tentang situasi yang sebenarnya. Dia langsung tercengang. Seleksi murid institusi Dewa Surgawi telah lama berakhir. Apa bakat luar biasa dari berbagai sekte dan bakat luar biasa datang ke sini bukan untuk menjadi murid, melainkan untuk menjadi pengikut inti murid. Setiap periode waktu, akan ada beberapa murid di lembaga Dewa Surgawi yang akan memilih beberapa pelayan, pelayan, pengikut, del. Orang-orang ini datang dari jauh semua untuk kesempatan memasuki lembaga Dewa Surgawi ini, tidak peduli dengan jenis identitas itu. Si Hao terkejut, benar-benar merasa agak sulit untuk mengerti. Ada makhluk muda tertinggi di antara mereka yang hadir, pewaris klan yang kuat, putri istana kekaisaran kuno dan lainnya. Dengan identitas mereka, kultivasi mereka yang luar biasa, apakah mereka harus sejauh ini? Sepertinya kamu tidak benar-benar mengerti. Setelah memasuki institusi Dewa Surgawi, menjadi pengikut murid inti itu, jika kita cukup memukau, ada peluang untuk menjadi murid sejati. Seseorang menjelaskan. Demi kesempatan, bahkan mutiara klan bersedia untuk melayani sebagai pelayan, makhluk tertinggi muda dari klan yang bersedia melayani sebagai pelayan. Si Hao bertanya. Semua hal membutuhkan harga, apalagi memasuki institusi Dewa Surgawi, tempat di mana warisan paling kuat dalam sejarah dapat diperoleh. Seorang gadis cantik berkata sambil menghela nafas. Warisan paling kuat dalam sejarah. Si Hao tercengang. Orang-orang di sekitarnya tidak terlalu memperhatikannya lagi, karena mereka menemukan bahwa dia tidak tahu apa-apa, hanya orang yang bodoh. Bab seribu seratus murid yang ditinggalkan. Si Hao menggosok hidungnya, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Gunung-gunung itu megah, semuanya terbentuk dari bintang-bintang. Setelah sekian lama, esensi spiritual terus-menerus dilepaskan dari mereka, mengubah tempat ini menjadi tanah suci yang paling berharga. Lembaga Dewa Surgawi memiliki terlalu banyak puncak besar, dikabarkan bahwa setiap murid sejati memiliki sejumlah besar bumi spiritual untuk diri mereka sendiri. Tempat ini sangat luas. Orang-orang di luar sudah lama tergerak. Mereka bisa melihat istana batu giyok, air terjun yang mengalir dan mata air yang terbang, obat-obatan surgawi yang bisa berlari dan bergerak, dan energi abadi yang meningkat. Kenapa mereka belum keluar? Kami sudah menunggu begitu lama. Seseorang mengeluh. Banyak dari individu di sini adalah pahlawan klan mereka yang paling kuat, putri kekaisaran negara. Tidak hanya dao mereka yang dalam, kekuatan yang hebat, status mereka juga tangguh. Ada juga orang-orang seperti Si Hao, percaya bahwa menjadi pengikut orang lain tidak sesuai dengan status mereka, merasa sedikit bertentangan di dalam. Biasanya, ini semua di atas yang lain. Setiap kali mereka berangkat, mereka semua akan seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, dilindungi dan dimanjakan oleh klan mereka. Namun hari ini, setelah datang ke sini, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar hingga lembaga Dewa Surgawi datang kepada orang-orang terpilih. Huh, bahkan aku, penerus klan, hanya bisa berharap untuk menjadi pengikut orang lain. Ini benar-benar agak sulit untuk diterima. Seorang pria muda dengan jubah bordir berkata sambil menghela nafas, terlihat sangat mulia. Kecilkan suaramu, jika kamu tidak mau, maka pergi saja. Berbicara seperti ini hanya membuat masalah. Seseorang menyarankan. Pikirkan tentang wanita surgawi kekaisaran kuno itu. Jika mereka terpilih, mereka akan berakhir sebagai pengikut, bahkan mungkin pelayan. Apakah status mereka akan lebih dirugikan? Ada beberapa yang tidak mengundurkan diri. Mereka datang ke sini setelah mendengarkan peringatan keras dari orang tua mereka, akibatnya merasa sedikit frustrasi. Namun, sebagian besar orang di sini benar-benar ingin menjadi pengikut murid lembaga Dewa Surgawi. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk naik ke langit, memperoleh kualifikasi untuk mengolah warisan akademi yang paling kuat. Secara umum, murid akademi semuanya luar biasa, hampir semuanya mengolah energi abadi. Selain itu, orang-orang ini memiliki status yang luar biasa untuk memulai, semua makhluk tertinggi muda ini diasuh dengan sumber daya terbesar klan masing-masing. Prestasi masa depan mereka tidak terbayangkan. Itulah mengapa talenta luar biasa, mutiara pedesaan kuno, dan lainnya, meskipun merasa agak enggan di dalam, masih menghibur diri mereka sendiri setelah datang ke sini dan dengan hati-hati memikirkan semuanya. Itu karena orang-orang itu, melupakan kultivasi mereka, hanya status mereka yang berada di atas mereka di sini. Saya harap pewaris keluarga umur panjang akan memilih saya. Seorang pria muda mengepalkan tinjunya, terlihat sangat muda dan lembut, berbicara dengan cara yang penuh harapan. Segera ada seseorang yang tertawa, berkata, jangan bilang kamu berharap mutiara keluarga umur panjang akan tertarik pada bocah sepertimu. Ketika orang lain mendengar ini, wajah pemuda itu langsung memerah. Long life family, yaitu keluarga yang memiliki leluhur yang abadi. Semata-mata dalam hal kekuatan, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, mereka masih menakutkan dan mengejutkan dunia. Bahkan negara-negara kuno, tanah suci, dan klan yang kuat harus bertindak sopan terhadap mereka, memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang benar-benar ditinggalkan makhluk berumur panjang. Jika hal-hal itu digunakan, itu pasti akan menghancurkan bumi, mampu membunuh makhluk tertinggi, melenyapkan negara dan membalikkan sekte. Bicara tentang long life family, ada beberapa mutiara yang benar-benar memukau. Saya sangat berharap saya dipilih oleh mereka. Bahkan jika itu sebagai pelayan, aku akan tetap bahagia. Seorang laki-laki yang agak sembrono dengan mata terpesona berbicara, wajahnya membawa senyum. Dia memiliki rambut ungu, mata penuh dengan cahaya. Kekuatannya juga cukup luar biasa. Yang lain mencibir, semuanya menggelengkan kepala. Bahkan jika mereka dipilih sebagai budak, lalu bagaimana? Para wanita muda dari keluarga berumur panjang hidup di dunia yang berbeda dari mereka, perbedaannya terlalu besar. Lebih baik jika kamu menghadapi kenyataan, berhentilah banyak melamun. Seseorang mengingatkan sambil tertawa, menyuruhnya untuk tidak menembak mulutnya untuk menghindari memprovokasi bencana. Katakan, apakah Anda semua berpikir mutiara keluarga uang luar biasa atau mutiara keluarga Ning lebih tangguh? Seseorang mengangkat topik ini. Meskipun mereka tahu bahwa mendiskusikan keluarga berumur panjang seperti ini tidak terlalu baik, sampai-sampai sedikit berbahaya, mereka tetap tidak bisa tidak membandingkannya. Apakah kamu mencoba membandingkan penampilan atau kultivasi mereka? Kedua, seharusnya nona muda keluarga uang yang lebih menakjubkan. Saya mendengar bahwa dia mengolah tiga helai energi abadi. Jenis bakat alami ini cukup untuk mengabaikan sembilan surga sepuluh bumi. Petik dua, tidak mudah untuk mengatakannya. Pewaris keluarga umur panjang itu semuanya sangat misterius. Tidak ada dari kita yang mengerti banyak tentang mereka. Petik dua, di luar gerbang gunung, semakin banyak orang muncul, tempat ini sangat bising. Di tanah, semua jenis binatang biadab meraung. Bulu bersinar cemerlang di udara. Burung-burung surgawi membentangkan sayapnya, memenuhi langit. Tidak diketahui berapa banyak jenius yang datang, semua demi menjadi pengikut orang lain. Persaingan bisa dikatakan cukup sengit. Tiba-tiba, ada gelombang kekacauan. Binatang buas di bumi semuanya menjadi gelisah, mengaung ke langit, berjuang, melolong dan merintih di wilayah pegunungan ini, ingin melarikan diri. Selain itu, burung-burung surgawi di langit semuanya mulai mengepakkan sayapnya, menjadi sangat bising. Mereka melihat ke suatu arah, semuanya ingin terbang menjauh. Seekor binatang purba bersayap enam terbang. Itu tidak terlalu besar, hanya beberapa zang panjangnya, tetapi memancarkan aura pegunungan, mencekik semua orang sampai sulit bagi mereka untuk bernapas. Binatang purba ini memiliki tubuh kuda, kepala naga banjir, tubuhnya sedikit menyerupai kilin, tapi jelas bukan satu. Cahaya ungu berkelap-kelip di seluruh tubuhnya, sisiknya berkilauan dengan cahaya yang dalam. Terlepas dari ini, ia memiliki sayap merah-merah tua, enam di antaranya total. Itu sangat heroik, seperti tunggangan makhluk tertinggi, membuat semua binatang buas dan burung surgawi merasakan ketakutan dan teror. Binatang kuno bersayap enam, bagaimanapun juga, luar biasa, praktis menekan semua tunggangan lainnya. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Sayang sekali, tubuhnya belum berevolusi menjadi kilin sejati, sayapnya tidak berkembang menjadi sayap burung merah terang yang sempurna. Kalau tidak, itu benar-benar akan menjadi gunung makhluk tertinggi. Kata orang lain dengan tenang. Di gunung itu duduk seorang laki-laki, rambut merah seperti darah, hamparan merah menyala. Dia heroik dan mengesankan, jelas bukan orang biasa, tetapi individu yang luar biasa. Ini terutama terjadi dengan untayan energi abadi di sekitar tubuhnya, membuktikan kehebatannya. Ini dia, dia datang lagi. Dia datang ke sini sebulan sekali, tapi sayang, tidak dipilih selama ini. Si Hao mendengarkan diskusi mereka, merasa sangat terkejut. Orang ini ingin memasuki lembaga dewa surgawi, tetapi sebenarnya ditolak. Pada akhirnya, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Institusi dewa surgawi sudah memilihnya, namun ketika tiba waktunya untuk check-in, dia tidak terburu-buru, hanya datang setelah beberapa puluh hari, akhirnya kualifikasinya dibatalkan oleh Akademi. Petik 2. Ketika Si Hao mendengar kata-kata ini, dia langsung sedikit tercengang. Itu karena dia bahkan lebih buruk, baru datang hari ini, sudah berbulan-bulan berlalu. Anak muda berambut merah dari binatang kuno bersayap enam mentransmisikan suara, sangat disengaja dan keras kepala, ingin memasuki lembaga dewa surgawi, menyatakan tantangan di sini. Benar-benar disayangkan, dia datang ke sini setiap bulan ketika murid inti keluar untuk mencari pelayan dan pengikut. Dia ingin masuk ke institusi dan menantang orang lain. Orang ini tidak ingin menjadi pelayan, melainkan untuk menantang murid Akademi Sejati, ingin dipilih dan menjadi murid inti dengan cara ini. Namun, lembaga dewa surgawi memutuskan untuk membuat contoh dari dia, tidak mengambil dia selama ini. Apakah ada kebutuhan untuk menolaknya seperti ini? Ini adalah benih yang baik, apakah dia akan ditinggalkan begitu saja? Bahkan si Hao mulai merasa sedikit simpati untuk orang ini. Tentu saja, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jika dia bergegas seperti ini, jika dia diusir dan tidak diakui, maka itu benar-benar akan menjadi bencana. Ada beberapa yang mengatakan bahwa lembaga dewa surgawi melakukan ini dengan sengaja, bahwa mereka mencoba untuk membina siswa dengan tipe yang berbeda. Meskipun dia tidak diizinkan masuk, jumlah sumber daya yang dia terima tidak akan kurang. Ho, binatang kuno bersayap enam raung, mengguncang dunia dan membelah ruang di sekitarnya. Binatang purba itu sangat kuat, jadi orang bisa membayangkan kekuatan tuannya. Siapa yang membuat keributan? Beberapa orang akhirnya muncul dari gerbang gunung, datang ke sini untuk melihatnya. Beberapa individu muda muncul di dalam gerbang gunung sekaligus, salah satu dari mereka tertawa dingin dan berkata, Zhao Gang, kamu datang lagi. Anda tidak menghargai kesempatan, sekarang, sudah terlambat. Anda sebaiknya pergi saja. Jelas bahwa ini adalah siswa lembaga dewa surgawi, orang-orang ini mengolah energi abadi, menghentikan Zhao Gang yang menunggangi binatang kuno bersayap enam. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Zhao Gang sangat kuat, binatang kuno bersayap enam juga luar biasa. Namun, sebelum individu-individu itu dia masih sangat menderita, karena bagaimanapun juga ada beberapa individu yang mengambil tindakan bersama. Huh, dia dikalahkan lagi seperti yang diharapkan. Mengapa Zhao Gang melakukan ini? Datang ke sini untuk bertarung setiap bulan, tetapi pada akhirnya tetap tidak dapat bergabung dengan akademi. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Binatang kuno bersayap enam raung, melarikan diri setelah terluka, membawa Zhao Gang menjauh dari tempat ini. Kekosongan itu bergetar, seorang wanita berpakaian hijau muncul, di tangannya sebuah pedang giyok, pedang itu bersinar seperti pelangi. Suara cici terdengar tanpa henti, bertarung melawan para siswa itu sendirian. Si Hao cukup terkejut, gadis ini mengolah dua helai energi abadi, kekuatan yang luar biasa. Setelah pertempuran yang intens, orang-orang itu semua dikalahkan. Meng Yun, Meng Yun telah pulih. Karena beberapa alasan, dia tidak dapat tiba di Lembaga Dewa Surgawi tepat waktu, juga terpaksa tetap berada di luar. Ini membuatnya sangat tidak puas, sering datang ke sini untuk menantang para siswa. Seseorang berkata, ketika si Hao mendengar ini, wajahnya menjadi kayu, sangat jelek. Dia merasa seperti mengalami kesulitan. Bahkan tipe gadis cantik ini ditolak, tidak diterima oleh Lembaga Dewa Surgawi, ini terlalu parahkan. Jika dia ingin masuk, kemungkinan besar akan merepotkan juga. Apakah ada banyak orang seperti ini? si Hao bertanya. Tentu saja tidak, karena hanya sedikit yang datang terlambat karena berbagai alasan, akhirnya menolak setelah melewati batas waktu yang terlalu lama. Hanya ada tiga atau empat yang telah menjadi murid terlantar. Seseorang berkata, murid yang ditinggalkan, si Hao tercengang, ekspresi muram. Mungkinkah dia juga salah satu dari ini, ditakdirkan untuk ditolak? Ada beberapa yang mengklaim Akademi melakukan ini dengan sengaja untuk membuat marah orang-orang ini, bukan benar-benar menyerah pada mereka.